Halo semuanya Halo semuanya Andovida Lopes Tadi gue naik mobil kan kesini Lo udah nyampe duluan Iya nyampe duluan Pas gue mau parkir depan rumah gue Ada BMW X1 gitu Terus gue pikir Anjir nih siapa orang kaya yang parkir-parkir Mobil depan rumah gue Terus plat nomornya Belakangnya itu ADL Terus gue mikir-mikir ADL Andovida Lopes Gak jadi emang kebetulan saja Platnya cocok nama-nama gue Kebetulan itu Gue gak paselin platnya gue paselin mobil Oh kebetulan juga Oh buat lo BMW itu biasa? Enggak Kok lo kaya ah dia biasa lu Enggak ya Oke Itu mobil mewah lu Ya tapi kan ya Tapi perbedaannya pas gue beli mobil gue Beli mobil ini? Ya pas mobil ini Gue gak pamerin di Youtube Wey Luar biasa Luar biasa Yang kena bakal orang Yang sekarang lebih ngetrend pamer kemiskinan Liat bayi mwong jadi gembel Trending nomor satu Youtuber-youtuber lain pamer mobil Enggak ada yang trending nomor satu Bayi mwong jadi gembel Trending nomor satu Betul betul Gila BMW X1 dan gak dipamerin Nah biasa MA itu bener-bener Soalnya nih kenapa gue kaget Karena gue kenal lu tuh Dari lu umur 3 hari gak? Ya Jadi Kalo untuk sejarah ya Sejarah Radit sama gue ada kenalan dari Ya 2012 Kita dari 2012 kita kenal Gue ngomong setengah Inggris Gue gak mau ditaket Dibilang jangan so Inggris Tapi Gapapa Gue lebih bisa ngobrol bahasa Inggris Gapapa Orang-orang yang bilang Andovide Lopeso Inggris Karena mereka gak bisa bahasa Inggris Mereka harus menyalahkan orang Atas ketidakmampuan mereka Betul dong? Yang ngomong bukan gue Oh iya gue yang ngomong Jadi ya Radit Itu adalah Kenapa karir gua di Industri entertainment Mulai Lu buat itu karena Lu boleh ga soal Inggris Oke Jadi Jadi Dari 2012 Dari gua semester 1 Di UUI Semester 1 gue di hukum Kenapa lo di hukum? Lo salah apa? Nggak karen pas gue di fakultas hukum Maksudnya Ini Cepat Ini susah Nah jadi itu emang ah jadi jadi dari kita dari malam minggu minggu 2 kita kenal ya kita kenalan disitu and udah lama di udah 7 tahun yang lalu kita kenalan 7 tahun lalu 7 tahun and dia salah satu alasan kenapa gue bisa mengunggai di entertainment industry jadi gue tau disini cuma ada 4 orang tapi tepuk tangan untuk adi terima kasih cuman ada 4 orang jadi itu dia eh udah basah pantat gue di jilat cuman background sejarah iya 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 enggak enggak karena gue kenal lo itu dulu jaman dulu youtube siapa sih gak ada youtuber bisa dihitung jari kan yang gede gede kan salah satunya gue liat tuh video lo yang judulnya modus gue pikir anjir nih orang pinter banget terus yang gue liat selalu dari orang adalah taste comedy nya jadi menurut gue taste comedy lo baik banget karena dari editingnya dari apanya dari cara lo ngeliat ke kamera yang pas di kantin mipa iya kantin mipa iya iya wah nih orang gue tuh gue langsung nostalgia banget iya 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 gua inget gua inget per apa namanya menit by menit gue masih masih kebayang yang modus itu karena menurut gue tuh salah satu produk komedi paling baik di youtube pada saat itu iya betul nah terus gue waktu gue bikin malam minggu miko 1 dan banyak banget yang suka ya bahkan sampe sekarang masih banyak yang bilang malam minggu miko kapan lagi iya kapan ya dit gak ada sih gak ya gak ya semua misteri malam minggu miko 3 tuh udah iya capek ya capek banget nah terus malam minggu miko 1 tuh rame Rian gak bisa lanjut karena dia mau belajar animasi luar negeri kalo gak usah ada pebeasiswa jadi gue nyari-nyari orang salah satunya ya lu yang menurut gue paling klop gitu karena gue ngajak lu ketemu di citos terus gue masih inget betul gue masih inget dan Radit gue masih inget nih correct me if I'm wrong ya lu ngajak gue sama kaju untuk ketemuan pas lu dateng Radit pertamanya ngajak untuk pertama ngobrol santai aja ngobrol sama apakah lu tertarik untuk bantu nulis nulis jadi gue dateng dengan mindset purely untuk oh ini mau ketemu Radit dan gue deg-degan banget jaman dulu terus gue kayak ini gue mau nulis tiba-tiba Radit pas di akhir ini dia di tengah-tengah meeting atau akhir meeting tadi ngomong lu, lu tertarik gak kalo gantiin Rian di Miko season 2 iya season 2 dan itu gue kaget banget dan iya abis itu gue sama kaju malam minggu miko 2 sampe gue kuliah dan itu ya sampe sekarang menurut gue pengalaman itu pertama kalinya itu berapa ya lu di malam minggu miko 2? 19 tahun sekarang gue 25 dan begitu malam minggu miko 2 keluar Andofi gantiin Rian wah gila gue masih inget pada menghujat Andofi gantiin Rian lebih lucu Rian lebih bagus dan sampe sekarang semua iya gue dihujat iya tapi lu sempet bilang ke gue itu ada komen ini nih bilang lebih lucu Rian dan pendapat gue selalu sama biarin aja iya dan jaman dulu kan awa-awanya kan kalo sekarang kita ada kebang misalnya gue ada kebang oh dulu kan masih awa-awanya kan masih lu 19 tahun kan dan it took a lot of growing pas gue umur 2021 baru gue sadar emang ini dunia entertainment emang bayangkan suka dengan karya lu pasti itu resikonya untuk punya karya yang ditaruh di publik kan itu bukan punya lo lagi tapi punya banyak orang dan orang boleh suka apa ga suka dan lu grow cukup panjang dong dari pengalaman malam minggu miko itu ya dari malam minggu miko sampe sekarang dan itu it's been a long journey iya dan lu kalo ga salah jadi ketua RT ya di tempat lu ya iya saya ketua RT dengan baju batik lu ngapain sih ke rumah gua pake baju batik gua ga ngerti deh lu apa mau minta apaan sih gua tuh belakangan ini semenjak akhir 2018 lah gua udah membiasakan diri untuk sama pake batik menghargai menghargai batik dan juga gua kan sering meeting dengan brand dengan klien dengan agensi gua mau mengumbah persepsi bahwa konten kreator atau youtuber itu orangnya ga serius jadi gua ingin mengubah persepsi dan dan secara pribadi itu pertama secara pribadi kedua lu tau kan gua paling males soal baju paling males soal baju karena baju lu itu itu aja iya dan itu karena emang gua emang gua beda sama kajo kajo lebih suka shopping dia lebih fashionable gua lebih ga suka shopping dan itu aja jauh 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 ini gua ga pake jam iya tapi iya dan gua i found out kalo lu pake batik orang gaksa ngatain lu paling cuman katanya gini lu ngapain sih pake batik atau mau ke kondangan ya gua ngapain rapi banget ke rumah gue iya itu, jadi cuma dua itu, orang ga pernah bilang, apaan sih kok ga nyambung? kok ga cocok? nah jadi, nah selama ini kalo gue pake baju biasa gue kan, apaan sih Dov? lu apaan sih? baju dia ga jelas kalo ini orang pasti selalu ngomong cuma itu lu ga pake batik atau mau kondangan ya? tapi orang ga pernah ngatain style gue anymore karena kalo pake batik, udah kayak... arem-arem defense gitu tapi, tapi one of the biggest reason why gue mau menunjukan ke, apalagi ke klien-klien, ke brand, ke agency kalo we mean business kok ini kita udah, we're not, we're not all like... masalahnya lo kalo ketemu brand pake batik yang merubah persepsi mereka bawa konten kreator itu rapi lumayan susah juga 3 hari kemudian ketemu gue yang pake kaos dan celana pendek langsung turun lagi engga sih, orang juga ga menilai orang dari baju yang lain tapi ya pasti, ya untuk sesuatu pribadi sih dan lebih enak aja, gue bangun pagi, pake apa aja? baju bahan, batik, udah udah ga pusing gue, hidup gue jadi lebih simple gitu iya, tapi kan juga banyak orang yang bilang lu dress untuk apa namanya, untuk lu pengen diliat seperti apa kan? iya, baju bahan juga nanti kan lu pake batik karena lu pengen di perceive sebagai human business kan? oke, that and also dari gue omongan bahasa inggris gue banyak orang dari channel segini di Zun24 gue selalu dikatain lu selalu ngomong bahasa inggris lu selalu ngomong bahasa inggris kenapa lu ga cinta indonesia dan menurut gue ini kesalahan nomor satu orang indonesia adalah lu adalah A, logikanya ga jalan lu adalah A, maka lu B lu ngomong bahasa inggris, maka lu ga cinta indonesia itu logikanya ga jalan gue sangat cinta indonesia tapi kebetulan saja, gue lebih jago mengekspresikan diri dalam bahasa inggris karena keberadaan gue gue menunjukkan loh, ini gue sangat cinta indonesia ini salah sebabnya, gue suka batik walaupun gue ngomong bahasa inggris sekarang gue suka indonesia, gue suka batik biar gue menunjukkan ke orang-orang logika dasar orang-orang, indonesia itu selalu kayak gitu kebanyakan, nah semuanya lu melakukan A, lu ga suka B lu milik calon nomor satu berarti lu ga suka calon nomor dua it's so close minded dan menurut gue itu harus diubah persepsi itu gitu iya iya dikotomis ya karena, karena menurut gue kita tidak terbiasa untuk menerima bahwa mungkin kita bisa salah jadi menurut gue open minded itu itu masalah untuk tau bahwa jangan-jangan dia bener terus gue salah maka ada diskusi kan nah persoalan orang kita tuh kadang-kadang menurut gue ini bener deh, terus enggak menurut gue ini yang bener ah lu sih bego gak ada diskusi kan ketika lu bilang orang lain itu bodoh berarti lu tidak membuka kesempatan bahwa orang lain itu bener betul dan lu tidak bisa grow bener 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 mana orang ngerti kalau lu lu dulu tumbuh di luar negeri kan taunya kan dia ngomong pake bahasa inggris ah lu parah gak nasionalis lu tau gak? iya bener sekali dulu gue waktu balik dari Denmark gue gak bisa bahasa Indonesia sama sekali gue belajar perlahan-lahan kayak orang gak tau history orang lain tapi orang suka menurut tapi lagi, hak lu untuk menurut sama kayak gue bikin stand up comedy hak gua punya kerasahan hak lu untuk tersinggung dan hak gua juga untuk gak peduli bener 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 lu kalau tersinggung gak peduli juga cheers to that, cheers dengan air putih gua dan susu banyak yang nanya juga di dalam cangkirnya bang Radit apa sih ini itu susu oke dan di gua air putih hangat tapi Andovi itu bener-bener karena lu bilang tadi lu pake batik, you mean business gua ngerasain banget betapa profesionalnya lu betapa lu sangat bisnisnya tuh kejaga banget karena gua inget banget 2 tahun lalu gua ngajak lu ketemu terus kita ngobrol terus Andovi mau gak main di film hangout terus Andovi bilang dong saat itu gua mau dit gua mau main di film hangout ini ada berapa orang di satu pulau gitu gua mau jadi bagian dari itu terus tiba-tiba ya beberapa bulan kemudian gua di whatsapp dia bilang sorry gua gak bisa terlibat gua ada film lain yang mau gua urusin wah luar biasa Andovi dalam waktu itu belum pake batik waktu itu masih pake baju basket coba jelaskan pertama yang gua ngomong sama Radit ya jadi bener sekitar 2 tahun lalu Radit ngajak gua untuk ikut dalam film hangout dan dan situasinya udah begini dit situasinya adalah ini gua jujur-jujur pas gua jalan sama Radit di hangout waktu itu waktu itu kayak lagi ngajakin yang lain lah oh gak waktu gua diajakin menghangat gua belum ngajakin yang lain jadi bener-bener ngajakin yang lain itu bener-bener kayak beberapa bulan setelah modus setelah modus keluar gua ngajak lu kita ketemu di mal taman anggrek betul gua masih inget jadi pas kita ketemuan dia ngajak ketemu hangout kita ngobrol-ngobrol nah gua oke bener-bener kan beberapa hari kemudian gua dipanggil sama kaya joe untuk untuk nulis dan bikin satu film di PH lain ya dan looking back semuanya terjadi sebab karena pada akhirnya untuk alasan-alasan tertentu yang gua gak bisa bahas disini film itu gak jadi karena ya banyak alasan kenapa lah dan looking back seharusnya kalo gua gak jalani film itu itu gua bisa main di hangout dan kebetulan yang gantiin gua Bayu Skak ya dan listen gua sangat gembira dengan Bayu Skak karena sekarang gua main di O.E.S. Band 2 bareng-bareng Bayu Skak dan Bayu Skak adalah salah satu youtuber yang paling gua hormati salah satu karena dia satu youtuber lama yang kerja keras dari Malang melawan orang Jakarta semua basically kaya gua bahagia tapi gua bener-bener percaya semuanya terjadi sebabnya jujur apalah kalo gua kesel gak main di hangout jujur dulu main gua kalo lu mikirin lu kesel apa gak? lu gak mikirin gua kesel apa gak? gua juga rasa gua nulis nama lu di script itu terus tiba-tiba lu bail out lu gak? tapi iya tapi fakta menarik waktu aku harus membuat percayaan jadi untuk untuk film yang gua sama Kak Jul lagi kerjain waktu itu jadi kita waktu ini ditawarin kontrak eksklusif yaa itu pertama kali di kehidupan entertainment gua dimana gua ditawarin kontrak eksklusif itu hal besar itu hal besar itu hal besar dan jujur waktu itu gua bener-bener bingung banget gua bener-bener ini gua mau ngomong ini cok karena orang depan gua gua bingung banget antara gua misalnya sama hangout karena kalo lu gak eksklusif itu lu gak boleh ambil dan itu keliatan kok jadi modus tuh 2017 keluar eh 2016 gua sama 2 tahun 2017-2018 tidak main film sama sekali karena kontrak tadi dan pada akhirnya film itu gak jalan yang lu yang gua yang gua sama kaju nulis dan kita mau main gak jalan jadi i lost selain gua tidak selain gua mengecewakan Radit gua juga mengecewakan di disini karena sama 2 tahun gua gak isi film apa-apa tapi di 2019 gua kembali lagi akhirnya bisa lagi dan gua sama kaju nulis lagi film iya 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 dan iya i mean ya gitu lah jadi tapi ya itu dia tapi 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 dari perspektif gua ya ketika lu tiba-tiba bilang gua gak jadi nih gitu gua pun gak masalah dalam artian ya lu tau gua lah gua pasti ya oh yaudah gitu cuman gua iseng aja mau ngerjain lu kan gua bilang hah? lah? gitu kan sorry banget sorry banget gua minta maaf kalo ada berarti whatsappnya gua bisa tulis gua minta maaf gua kayak karena gua gak mau gua kayak it's so disrespectful ngeti gak? gua masih gitu iya iya cuman abis itu kita ketemu lagi di apa ya di awards something di awards ya gua ketemu di awards something terus gua ketemu lu ya udah santai aja santai aja pokoknya santai tapi ya interesting lah life life is very interesting kemana-mana satu pilihan satu pilihan bisa membawa lu ke lain yaudah nah yang menarik adalah ini ngomong-ngomong soal film ya lu main di Dilan iya gua main di Dilan 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 100 tahun kemudian udah ada flying cars oke dan banyak yang gak setuju iya banyak yang gak setuju kenapa? ya karena oke peran yang gua mainin di Dilan tuh Mas Herdy gua gak mau spoiler tapi kalo pembaca buku Dilan kan pasti udah tau Mas Herdy tuh ngapain pada akhirnya eee banyak yang gak setuju karena gini jangankan banyak yang gak setuju gua aja pas gua pas tau gua recalling dan gua keterima peran tadi Mas Herdy gua kaget jujur karena gua tanya waktu itu yang nelfon gua ini yakin karena Mas Herdy tuh karakternya bener-bener tidak bukan gua Mas Herdy tuh gagah berlebih bawah tenang santai karena gua as you know me gua gak kayak gitu sama sekali gua mau menggaga gua gak berdua dan mereka bilang iya ini keputusan semua orang terlibat bukan cuma satu orang bener-bener PD baik ayah yang nulis bukunya juga dari PH dari semuanya mau milih lu gua super kaget jadi bener-bener interesting fact the next day gua malam ini tuh telfon the next day langsung disuruh big leading ke Bandung langsung jadi bener-bener the next day ketemu semua cash dan PD baik dan PD baik semuanya gini gua itu langsung baca Dilan 90 dan Dilan 91 langsung karena gua gak mau ketemu ayah dengan gua udah nonton filmnya 90 tapi gua mau baca bukunya ngerti gak i wanna you know dan pas gua ketemu reading gua ketemu semua cash Dilan disitu Iqbal, Vanessa, Yuriko, Debo semuanya ketemu pas gua dateng they were very friendly dan dan pas kita reading karena mereka tau gua karakter seperti apa setiap kali gua reading serius mereka ketawa karena it was just gua makin susah readingnya tapi gua pas ngobrol sama ayah gua ngobrol sama saudara sama semuanya gua ngobrol sama sana semuanya mereka ngomong tenang aja do your 100% sorry do your best acting as Mas Hardy jadi bener-bener ini peran pertama gua yang gua serius dan tidak pernah bercanda karena di youtuber gua 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 modus gua komedi pokoknya di Miko gua ada komedinya jadi ini bener-bener susah buat gua oke cuman orang juga tidak seharusnya ngejudge lo dulu berdasarkan lo pribadi dong karena menurut gua yang namanya acting kan lo berperat betul masa lu nyari yang mirip-mirip kalo misalnya orang itu punya kapabilitas acting ya kenapa engga kenapa engga iya benar sekali tapi gua ngerti karena even pas gua baca 91 dan pas bagian masa dikeluar di otak gua bukan gua sendiri kayak ngerti ga tapi lu bener karena itu acting tapi gua ngerti kenapa fans Zilan yang dilani semua-semua di luar kalo gua jadi fan bisa gini gua ngefans banget sampe harry potter dan gua masih inget jaman-jaman dulu hah? kok dia jadi ini? kok dia jadi ini? gua juga gua juga sebagai fans harry potter gua kayak gak, gak, gak gua gak terima jadi kemarahan mereka gua sangat keterima tapi gua juga semua gua bisa lakukan adalah gua memberi 100% dan yaudah semoga orang-orang suka kalo gua support lu 100% terima kasih terima kasih gua akan ngasih lu benefit of the dot ya bahwa lu bisa melakukan itu kenapa? karena ini pembuktian acting seorang Andovida Lopez dong bahwa lu dibayar untuk berperan lu dibayar untuk acting act to acting berarti ada ada dimensi kakoran yang akan lu kasih ke dalam film ini iya, betul sekali dan jujur lumayan susah itu kayak kayak gua mencoba lu susah tapi i think i got it i think i got it tapi gua gak tau ya menurut lu udah oke gua menurut gua kayak kayak perannya pas di hari-hari terakhir syuting malah gua lebih gua lebih lebih udah dapet nih lebih dapet gitu nah logat lu akan kayak gini? apa diubah? sama persis tapi gak se-English ini tentu gua ngareng bahasa Inggris sama sekali tetep Andovie ngomongin bahasa Inggrisnya sekarang tapi lebih diatur lebih diatur apa yang paling susah di film di Lan 91 itu? menurut lu? yang susahnya adalah begini gua masuk ke universe dimana everyone's already established right? semuanya Iqbal, Vanessa, chemistry mereka tuh insane by the way bener-bener gila kan gua masuk dan btw hal menarik dit selama ini kalo gua syuting gua selalu caster muda selalu dan di masa-masa Niko iya di tempat gua juga dan di masa-masa apapun misal caster muda untuk pertama gua dateng ke tempat caster gua salah satu caster yang tua dan gua 25 tahun gua mau ngomong ayahnya Iqbal ya gua maksudnya caster-caster pemain muda ya semua jadi gua dateng mereka ngeliat gua sebagai yang si tua kakak it's so weird karena kadovi padahal gua sama ini karena gua mulai youtube pas gua mulai 17 tahun gua gak asal gua muda pas gua dateng ke set dilan mereka semua muda gua kayak wow i'm old mungkin dia pas gua apapun gua pake batik kan jadi gua lu tetep pake batik ke set ke big reading ke bat semuanya semua pake batik luar biasa dan yang susah adalah itu men kayak ada beberapa dialog gua sama kan gua banyak adik-adik gua kebanyakan sama Vanessa wih adik-adik kan ya karena gitulah karena Vanessa Vanessa itu Vanessa sendiri udah ngomong ke gua dia nonton Skinny's and 24 jaman dulu jadi dia nonton gue jadi dia tau gua seperti apa jadi dia seringkali pas aktin sama gua dia seringkali serius serius iya terima kasih terima kasih Vanessa tapi dia ketawa pas cover gua jadi kayak waduh ini tapi dia sangat sokongan tapi itu susahnya orang-orang persepsi yang pada gua gua tuh orangnya komedi konyol jadi ketika gua aktin semuanya kayak asal adanya juga apa kayak nge-tweet gua sebagai orang komedi which is not wrong karena gua namanya komedi tapi setiap kali pas aktin gua langsung kayak langsung gua berubah sebisa mungkin jadi Mas Andi cut cut gua balik lagi ke gua gua bener-bener balik ketawa 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 pas gua udah siap siap action gua langsung siap lagi ini ini sebuah apa ya menurut gua persepsi yang salah tentang orang mengenai komedian karena kalo gua sering banget ketemu orang terus yang Radit kok gak ngelucu sih aslinya apa segala macem gitu kan yang menjadi seorang komedian jadi stand-up komedian bukan berarti gua kemana-mana gua ngelawak kan betul nah itu lu sering dapet itu dong sering semuanya karena gua youtuber hidup gua adalah so whatsapp guys apa kams padahal hidup gua sama sekali bukan so whatsapp guys apa kams Rari tau lah lumayan hidup hidup kita tuh bukan so whatsapp guys apa kams tapi ya itu dia yang datang dari teritori dengan industri entertainment kalo lu kalo lu gedenya karena komedi atau lu gedenya kayak youtuber orang-orang akan selalu masukin lu di box tapi ada banyak hal yang lu bisa lakukan contoh terbaik gua menurut gua Kevin Hart karena gua sangat suka dengan Kevin Hart dan dia gua nonton dia pasti di Singapura dia sangat-sangat dia membuat komedi tapi dia pelan-pelan dengan dia main di the upside dia mulai pelan-pelan ke drama serius tapi ya menurut gua semua orang punya hak untuk menilai apapun yang mereka mau tapi gua cuma meminta pada audience di rumah sana gua tuh bukan hanya sekedar youtuber atau so whatsapp guys apa kams ada banyak dimensi tadi lu ngomongin Kevin Hart bahkan dia bikin video dia ngaku dia selingkuh ya bener di Vegas ya dan di stand up dia gua gak mau sepuluh tapi di stand up dia dia ngomongin soal itu juga maksud gua lu ngeliat komedian tuh lucu anjir kataunya selingkuh juga lo main CEW gitu kan ya maksud gua itu kan break expectation lu terhadap orang yang lu suka kan karena lu Woody Allen yang gua suka tiba-tiba dia nge abuse the girl apa siapa namanya iya dia punya anak anak tiri anak tiri yang akhirnya dia mau dikawinin itu disturbing banget dan gua sama Rian Adriandi sempat berdebat soal gua masih bisa menikmati karya Woody Allen gak? kalo misalnya dia udah ngawinin anaknya sendiri yang dia angkut dari Korea waktu itu dikawinin terus lu masih bisa nikmatin film-film yang Woody Allen pertanyaan lu tuh lebih ke apakah lu bisa merusakkan orang dari karyanya iya itu gue ada perdebatan sama Rian Adriandi terus kalo gua bisa karena buat gua selalu ketika sebuah karya keluar penciptanya mati buat gua gitu walaupun dia masih hidup ya maksudnya gua setuju banget gua setuju banget sama lu kayak orang Indonesia kepada social journal gak bisa memisahkan orang dengan karyanya iya dan menurut gua lu harus keadaan di mana lu harus menyebutkan tentang karya iya iya bener gua sangat pemikiran sama Rani misalnya Andovida Lopez bikin video Youtube terus tiba-tiba lu ke Jember jual diri 80 juta gua akan tetep melihat karya lu bukan sebagai Andovida Lopez sing you tapi si Andovida Lopez dengan karyanya gua memisahkan lu dengan dengan apa yang lu bikin kalo gue karena kan orang ya kan kadang suka mencampur kan cuman si Rian bilang Rian and Randy bilang gua sih udah ngeliat kelas tadinya gua mikir kayak lu dia bilang tapi gua ikut kelas di Amerika yang ngomongin soal ini dan gua akhirnya sepakat bahwa lu gak bisa misahin pencipta dengan karyanya nah cuman gua belum ketemu Rian lagi untuk untuk debat lebih tapi gua ngerti persepsi orang-orang kalo mereka berpendapat seperti itu ya karena emang pertanyaannya ada selalu refleksi dari seseorang di karyanya jadi gua ngerti argumen sebelahnya tapi sebagai gua pribadi gua bisa menikmati tanpa gua tuh paling gak suka ketika orang kayak mancing ini musik ya musik ya coba kalo bukan dia yang nyanyi itu gua gak suka kayak apa maksudnya? lu suka musik? tapi cuma karena doi yang nyanyi kok kok lu gak suka kayak it's really weird for me karena lu jaming banget lagunya kan gini tapi pas kau nyanyi dia ah sayang banget ya kenapa dia yang nyanyi it's so hypocritical kenapa lu gak se enjoy aja jadi ya itu ada contohnya hat orang Indonesia tadi gua gak mau sebut tapi ini ya itu yang kita bes menarik sih oke 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 gua ngubungin lu lagi tuh kalo gak salah 2 minggu lalu ya itu gara-gara gua nonton video lu ini masih ada hubungannya sama gimana orang memandang youtuber komedian yang hidup selalu happy ya terus gua nonton video lu tentang lu ulang tahun dan lu mau share 25 25 tahun lu mau share 1 hal setiap tahunnya terus gua kaget banget karena lu disana ngomongin bahwa lu suka laki-laki enggak gua kaget banget karena lu bilang disana lu ternyata mengalami depresi iya jadi ini oke ini gua bakal oke ini adalah topik yang sangat sensitif jadi kalo gua bakal ngomongin bahasa inggris gua minta maaf sama siapa pun yang editor karena gua yakin lu punya taruh subtitle kan enggak oke tapi oke jadi gini gua bagi beberapa yang nonton gua ulang tahun 6 Januari 1994 pas 6 Januari 2019 kemarin benar-benar 3 jenuh kemarin gua memutuskan untuk membuat video yang akan menjelaskan sesuatu tentang gua benar itu adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah gua lakukan karena gua berbicara dengan diri sendiri apakah gua ingin keluarkan video ini atau tidak karena karena ini bukan gua tiba-tiba kayak hmm gua mengalami depresi yuk bikin video yuk enggak jadi gini di akhir 2017 di akhir 2017 di entah kenapa gua merasa benar-benar di hidup gua benar-benar gua gak tahu itu depresi jadi umur hidup gua gua gak pernah merasa gua depresi oke karena gua punya keluarga yang baik gua punya gua punya duit gua oke finansial gua punya teman gua punya keluarga semuanya normal semuanya normal semuanya normal dan di akhir 2017 entah kenapa gua terlalu nah gua kira sebagai orang yang gak ngerti apa-apa soal mental health gua kira ini cuma paling karena lagi weathernya lagi jelek atau apa gua gak tahu itu terus berlaku gua bangun pagi itu kemudian gua bangun pagi dan gua gak ada perasaan untuk melakukan apa pun di dunia jadi lu ada emptiness yang gede banget di dada lu kayak gua gak mau makan dan bagi yang tahu gua Radhi tahu gua suka makan lu tahu gua cinta makan gua 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 cinta pekerjaan gua sebagai orang yang content creator di dunia entertainment tapi gua gak ada feeling sama sekali untuk berkarya ilang ini di akhir 2017 ini dua tahun yang lalu ini bukan tiba-tiba 2019 gua soal-soal gini enggak terus gua research tiba-tiba gua research online mungkin ada depresi 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 tiba-tiba itu seperti sikl visi dimana gua membenci gua lebih dalam lagi gua mencintai diri karena gua tahu gua yang benar oke semua orang yang kenal sama gua tau gua tuh Androvide Lopes gua tuh extrovert gua sangat berisik gua sangat kuat gua sangat kuat itu yang benar dan gua gembira di youtube gua gua selalu gembira gua kejalan gua selalu gembira gua bikin komedi tapi gua gak bisa mencintai diri gua merasa gua telusuri gua cek keluarga aman ada beberapa masalah keluarga tentunya setiap keluarga memiliki masalah tapi gak segalanya gitu kan masalah finansial ada jutaan orang Indonesia yang lebih butuh dan lebih banyak duit ada masalah finansial daripada gua masalah hubungan gua sampai sekarang cewek gua masih sama seperti cewek gua dimalami dimiku anak jadi gua gak ada masalah itu oke setiap relationship ada masalah tapi normal lah normal tapi itu bukan masalah masih pacaran yang sama dengan lu berantem di eskalator pada saat itu iya iya terima kasih jadi semuanya sama dan justru karena semuanya menyenangkan dalam hidup gua gua makin memukul diri gua sendiri karena gua seperti gua gak berhasil menjadi depres kenapa gua depres? kenapa gua depres? jadi kenapa gua depres? karena jutaan orang di dunia ini punya lebih banyak hal yang harus di depres daripada Andovida Lopes jadi gua mencintai diri lebih banyak sampai udah lewat dua minggu gua gak bisa mengambilnya gua ngomong ke Ana jadi bagian sama dua minggu Ana tuh cewek gua btw gua ngomong Ana, aku depres terus Ana kaget anak orang terdeket gua dia kaget wow, gua tau lu depres kita ngobrol ngobrol Ana bilang bercakap dengan temen ini ada temen gua tuh lagi yang juga Ana tau mengalami depresi dia mempertemukan lu dengan orang yang juga depresi biar lu depresi bareng tapi ketemu coba deh ngobrol coba deh ngobrol dan saya memperbandingkan depresi kalian tiba-tiba gua ketemu sama dia gua ngobrol yaa untuk sebabnya itu membantu gua gak tau gue bukan psikiatra gua bukan psikologi gua gak ada apa-apa oke tapi tiba-tiba tiba-tiba setelah 2 minggu abis ketemu ilang ilang nih depresinya terus gua banyak nih gua kira gua oke gua oke tiba-tiba setahun lewat akhirnya 2018 di waktu yang sama di akhir Oktober November itu muncul lagi muncul lagi tiba-tiba 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 gua sampe kakak gua kan dokter gua sampe minta ke pasca tolong dong can i have a psikiater mau ngomong psikiater dong ke pasca kayak kenapa? oh untuk temen gua karena sampe sekarang pun sampe video 25 tahun itu keluar keluarga gua sampe sini gak tau tentang ini kajo orang yang paling deket di hidup gua setara kerjaan setara keluarga kakak gua sendiri dia aja baru tertauh tentang itu setelah dia nonton video gua karena gua sama sekali gak tiba-tiba gua gak tau kenapa gua gak tiba-tiba ngomong ke keluarga gua tentang itu untuk sebabnya muncul 2018 terus gua kayak wah ini gua sampe riset ada namanya seasonal depression ada yang kayak it's a cycle in life dimana tiba jadi semua ini jadi gua bingung pas muncul lagi nah bedanya yang di 2018 ini gua ketatuh ke diriku karena gua gak mau ngomong lagi ke orang-orang deket gua karena gua ketakutnya mereka ngomong apaan sih ini Dov tahun lalu ada sekarang hilang tahun lalu tahun ini muncul lagi emang lu apa sih nyari perhatian gue takut persepsi itu muncul iya setelah introspeksi diri gua memutuskan untuk mengeluarkan ini di di ulang tahun gua di 25 yang januari ini 3 minggu lalu dengan satu tujuan hanya tujuannya bukan untuk kalau orang ngomong oh lu untuk nyari adsense gua matiin monetisasi gua di video itu gak ada gua gak dapet duit sepeserpun nah ada duit gua gak dibayar siapapun gak ada apa-apa jadi gua melakukan itu dengan tujuan kalau siapa tahu ada satu orang yang nonton video ini dan merasa bagaimana gua merasa ketika gua berbicara dengan teman gua kalo mereka merasa wow gua gak alone dan ternyata abis video itu responnya bagus sampe gua bikin hashtag di instagram gua di highlight gua itu oke untuk berbicara tentangnya dimana orang-orang DM gua di instagram gua kayak dan ini orang-orang DM dari yang super kaya dari yang gak yang enggak cerita aja gua gini 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 semua orang alasannya beda-beda semua orang alasannya beda-beda dari A sampai B sampai C dan gua merasa kaya gua melakukan tugas gua kalo sekarang gua i can say right now gua gak merasa depres gua oke saat ini gua oke tapi gua gak akan tahu apabila itu kembali lagi itu dia gua whatsapp lu ini rally salah satu orang yang whatsapp gua langsung abis video itu abis video itu keluar gua nonton sampe abis gua whatsapp terus gua bilang lu butuh profesional help gak karena gua punya psikolog bener sekali gak itu emang psikolog gue bener-bener gua punya psikolog dan banyak orang juga gak tahu kan iya karena buat gue kalo punya psikolog itu adalah kayak nge-gym buat mental lo ngerti ya sih maksudnya betul orang selalu latih otot tapi orang gak tahu kalo otak lo itu juga otot yang butuh dilatih iya 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 psiki lo itu butuh dilatih juga gitu dengan ngobrol dengan terapi banyak hal yang kita gak bisa share ke orang tapi mungkin karena itu ada ada confidentiality antara psikiater sama psikolog ya psikolog kalo gua psikolog makanya gua kasih nomornya ke gua iya terus lu udah kontak jadi gini jadi kenapa gua mau kasih setahun jadi gua emailnya salah kirim iya gua kasih kontaknya terus lu salah kirim email iya jadi gua salah email yang pertama kali gua salah kirim email apa? salahnya? lu beda satu huruf iya bener-bener salah kayak tek tadi liat tadi gua tunjukin emailnya iya tapi lagi out of everything it happened to be for a good reason gua kasih nomor WA nya dia tapi jadi lu sekarang lu gak kontakkan sama psikolog yang gua kasih gua pikir lu udah kontak psikolog gue terus lu ya Allah karena 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 tiba-tiba jadi gini jadi Radhi tuh selalu gua selalu mengecewakan Nadhi pertama hangout sekarang psikolog engga jadi pertama kan gua pilih gua salah email waktu kan gua usap ludo kok dia gak bahas email gua iya ternyata lu salah email ternyata lu salah email karena kan gua pikir oh jangan-jangan si dokter ini si psikolognya salah udah ganti email karena kan biasanya kalo mau ketemu dia ada formulir gitu kan betul betul akhirnya gua kasih WA kan itu jadi gua salah email nih hari itu gua minta gua kasih gua WA iya nah gua langsung i wanted to WhatsApp the person next day next day next day what's up the person next day kan lu kasih kan agak suaranya malem kan jadi gua kaya oh besok 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 jang aja iya nah pas itu terjadi gua bikin yang hashtag it's okay to talk about it di instagram nah terus intinya gua di DM sama seseorang iya nah seseorang ini juga psikolog oke oh juga psikolog jadi orang ini gua gak mau ngomong hiya sih orang ini ngomong video gue itu lucu bagaimana hidup dan gua ketemuan sama orang ini akhirnya ketemu sama bukan orang lu iya gua tau sama orang ini dia psikolog juga psikolog juga gua ketemu gua cuma baru ketemu sekali doang dimana? di kliniknya dia? maksudnya di kliniknya dia? di kafe? di.. pokoknya kita ketemu di sebuah restoran ketemu di sebuah restoran oke orang ini akhirnya mau melakukan satu kaya bukan eksklusif ya bukan eksklusif kayak kayak dia mau melihat progres gue setiap hari bukan setiap hari selama bulan Februari dia mau ketemu sama gua dan kita buatnya sangat personal bisa adil pakai diary segala macem dan gua cocok banget sama orang ini oke jadi bener-bener jadi gua salah email itu pun itu karena gua bener-bener malam itu juga pas gua instagram gua bener-bener kita ngobrol banyak dan cocok orang ini oke jadi sorry kepada psikolog tapi akhirnya aku bilang itu sangat membantu jujur walaupun gua coba ketemu sekali doang ya emang hidup gua tuh emang kadang-kadang itu sangat pas gua bikin video itu entah kenapa itu sangat teropetik teropetik ya teropetik mungkin itu sebabnya mungkin gua melakukan video sebabnya untuk membuat diri saya merasa lebih baik mungkin, gua tidak tahu tapi semua gua tahu setelah gua melakukan video setelah orang-orang gua langsung ngomong gua merasa sangat lebih baik dan ini ironisnya ini padahal ini padahal padahal lu merasa oke ketika lu tahu orang lain juga sengsara kayak lu itu sebenarnya jahat kalau lu pikir baik-baik oh lu sengsara gua sengsara yeee sama-sama sengsara terus kayak tapi gak kayak gitu ngerti gak sih kayak gua gak bahagia lu sengsara tapi itu itu benar-benar membantu dan itu benar-benar karena orang ngomong semua teman gua sangat baik kayak iya gua punya teman yang baik dalam hidup gua gua punya teman yang baik itu bukan tentang mereka kan orang selalu kira ini yang gua ini tabu di Indonesia oh lu depresi janjian salah gua yang salah ya ngerti gak oh apakah aku gak cukup untuk lu? anak gitu enggak tapi apakah aku gak cukup untuk lu? jadi kayak enggak itu gak ada apa-apa yang berkaitan lu kan mental health gak ada apa-apa yang berkaitan lu gua cuma merasa ini dan banyak dan gua tuh salah satu kasus dan contoh yang yang ini kasus gua tuh beda sama orang lain ngerti gak? kasus gua sama orang yang lain udah pasti 100% fix beda dan lu gak bisa membanding-bandingkan kasus satu orang sama kasus satu orang berarti gak? ya beda ya beda itu dia oke nah cuman orang depresi itu bisa karena kan ada dua nih ada fisiologis ya berarti kan soal otak hormon atau psikologis kan berarti ada reason-nya gitu right yang lu rasakan berarti ini psikologis? bukan karena sesuatu yang kurang di otak lu gitu hal-hal itu gua gak tau lu gak baru baru psikolog tadi belum ke psikiater jadi i don't know ya i can't see you oke 100% sure ini gara-gara kota gua atau psikolog dari dalem oke biasanya yang dicari itu kan nomor satu akarnya kan betul udah ketemu akarnya? belum sama sekali belum ketemu lu kenapa? maksudnya ke pertama untuk tau kenapa lu depresi adalah lu tau iya untuk tau alasan ya kan dan percaya gue i have been doing it i been doing the research way tapi sampe sekarang belum nemu karena bukan kerjaan gua cinta kerjaan gua bukan pacar bukan keluarga bukan duit dan ini gak apa yang bikin dari gua ngomong yang bikin gua justru makin anjing lu kayak anjing lu apasih? ini ini mungkin itu sesuatu ada otak lu gitu itu yang bikin itu yang bikin itu yang bikin gua kesel saya justru menurut gua kalo gua bisa ketemu asanya gua jadi makin lega bener ya kayak oh ternyata gua mau suka air putih anget oh ini yaudah gua mungkin minum air putih dingin aja ini analogi yang buruk tapi ya mungkin lu pernah di apa namanya di salt gitu kan secara verbal kan maksudnya kalo lu punya alasannya kan jadi jadi make sense gitu gua sama sekali enggak oke makanya gua juga bingung ini ini depresinya ini ini yang paling terlalu bener-bener gua harus memaksakan diri untuk makan gua tahu itu itu ngak maksakan diri makar gua kayak jing gua mau makan hari ini dan gak mau gak lapar makanan juga jadi itu benar ketika manusia lu makan makanan lu makanan lu makanan lu manusia itu harus makan itu gak ada padahal gini i'm lucky i never felt suicidal ini gua tahu jadi banyak orang yang depresi they feel suicidal dan gua i'm very fortunate karena gua tau banyak orang seperti itu di kasus gua gua gak sampai segitunya gak sampai dengan membunuh diri sama sekali enggak dan gua berterima kasih tapi gua sangat bersimpatis kepada orang-orang di luar sana yang sempat berikan seperti itu karena banyak orang banyak orang gitu nah gua gak sampai segitu tapi yang paling parahnya itu dan gua masih inget gini satu lagi story gua tau ini maka panjang banget maka editor Radit maka editor Radit maka editor Radit maka ini gua pasti editor maka padir sama banget kok raja nih ada satu story yang mengimplify how empty gua film gimana? di 2017 waktu itu ada roadshow youtube fanfest tau nah gua waktu itu sebelum youtube fanfest di Jakarta gua roadshow ke Jogja iya right gua mungkin menggeneralisasi tapi mungkin Radit bisa setuju tapi mungkin Radit dengan gue salah satu saat yang kita merasa yang terbaik mau itu youtuber komedian aktor apa-apa singer adalah ketika kita di stage dan kita melakukan apa-apa yang kita lakukan mau komedian itu salam komedi mau youtuber itu ngomrol atau mau musikin nyanyi itu ketika sebagai konten kreator sebagai orang di dunia entertainment itu dimana kayak wow ini right ketika lu kan panggung gua masih inget waktu itu youtube fanfest Jogja gua perform apa-apa yang gue nyanyi semua yang gue nyanyi biasanya ketika gue di stage apapun apa-apa masalah gue sebelumnya tentang apapun itu semua karena gua kayak wah ini perasaan di stage gua tak nonton apa-apa masalah di stage di atas panggung pasang padahal gua lagi nyanyi gua lagi nyanyi semua habis uang yo what's up Jogja apa kabar youtube YouTube lebih dari TV semua itu gua lagi lagi pada saat itu tapi ketika gue perform gua tak nonton apa-apa keseluruhan dan gua ga tau bagaimana itu mungkin karena gue tau ketika gue gembira adalah ketika gue perform tapi itu semuanya jadi itu kaget itu gue kaget hal yang seharusnya bikin lo paling bahagia pun udah ga bisa dan itu sangat menakutkan gua berharap lu atau siapapun dirumah tidak melewati itu karena itu 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 bener-bener bingung lu bener-bener bingung tapi maksudnya hal yang aneh kayak 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 mungkin 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 itu lebih menakutkan daripada psikologis iya itu jauh lebih menakutkan karena kalo psikologis lu bisa tarik lu bisa bahas lu bisa mau kalo ini sesuatu yang salah di otakku dia aftar itu menakutkan itu menakutkan bener kayak misalnya apa ya maksud gua yang paling menyeramkan dari yang lu jalani adalah lu gak tau kapan itu ada lagi itu dia dan itu bikin lo bikin lo makin kapan itu sangat menakutkan itu sangat menakutkan ngomong-ngomong sama orang coba ditakut seseorang mau itu keluarga, mau temen mau kucing lu, mau anjing lu coba, karena gua sempat di masa-masa gua ga ngomong sama siapa pun karena gua merasa kayak, takut dijudge takut dijudge, takut gua ga mendapatkan takut, takut karena apalagi di Indonesia lu ngomong mental health, langsung mental health tuh sekian karena gua juga mendih gua dulu orang yang sebelum tahun 2017 i was sadly one of those people yang jujur ha lu depresi? emang ada apa sih dihidup lu yang depresiin? i was one of those people gua orang yang, apaan sih lu bro lu bisa minum, bisa makan, lu punya kerjaan lu ngapain depresi, gapenting i was one of those people and then i turn and i became became the other side dan gua kayak, anjing, berarti gua dulu bener banget, gua dulu seanjing ini gua sampe, ya gitu lah deh yang tahap pertama sama kalo lu punya problem sama kesehatan mental adalah untuk acknowledge kalo lu punya problem ya kan? untuk lu bilang bahwa, gua ga beres nih gua ga beres gua harus nyari pertolongan makanya gua menyarankan pas gua liat video lu hal pertama adalah soal professional health buat lu gua kasih, gua ga mau tau lu kenapa gua ga ngobrol banyak sama lu maksudnya gua ga nelpon lu lu kenapa sih Dov ceritain lu? karena gua ga punya kapasitas buat itu gua cuma Dov, lu butuh bantuan profesional ini nomornya dan jujur, ketika lu whatsappin gua gua sangat terkejut terkejut terkejutnya bahwa banyak orang whatsapp gua hari itu tapi ini orang-orang yang gua merasa mereka bakal whatsapp banyak temen-temen gua yang ngetah langsung langsung banyak orang tiba-tiba lu gak tau apalagi kita udah lama ngakontak kan tiba-tiba ada whatsapp dan gua kayak wow ini bener-bener dan gua sama sekali ngashar video ini ke lu gua bukan kayak, dia nonton dong gua bener-bener kaget dan itu sangat mengejutkan jadi terima kasih, terima kasih persoalannya adalah gua sering bantuin temen-temen yang kayak lu cuman banyak stand-up komedian youtuber juga yang punya permasalahan mental dan ketika gua cerita gua punya iskolok dan lu kayaknya harus ketemu dan cerita gitu ya mereka jadi lebih better gitu dan secara diam-diam nih orang-orang yang mungkin kalian kenal di youtube dimana-mana segala macem mereka tuh gila loh kalo kalian tau ya maksudnya itu ada sesuatu nah tadi sebelum gua ketemu sama lu, gua lagi ngecer sendiri oke oke ya ternyata ini kakau ini gua udah tau udah lama menjadi seorang penulis itu adalah profesi yang nomor satu punya resiko buru diri menjadi penulis karena mereka solitary, mereka sendirian mereka gak punya temen terus mereka sering merasa ada yang mereka kritisi dari dunia dan diri mereka itu yang ngebuat mereka tuh gampang depresi sebenernya dan penulis makin lama penulis buku ya keberadaan mereka tuh perlahan-lahan tergantikan oleh bidang-bidang seni yang lain termasuk salah satunya youtuber akhirnya gua nyari tau dong kenapa banyak youtuber yang depresi juga yang banyak yang burnt out kita sering lihat tuh video-video ada hasil resetnya gua bacain ya nanti lu cek ini ada benar atau tidaknya ya dan jangan-jangan rootnya sama dengan lu ya oke coba ya, siapa tau ya oh ini menarik nih fakta gua tau banyak youtuber yang burnt out itu gua tau tapi gua gak tau ada research tentang itu kenapa youtuber itu prone sama depresi ini ada penelitiannya dari Michigan nih oke pertama adalah start with a fake persona jadi mereka banyak appear lively and energetic karena mereka berpikir audiens semuanya ngeliatnya itu jadi banyak youtuber yang wooo di depan kamera tuh energetic apa segala tapi hidup-hidupnya engga dan mereka merasa mereka begitu karena orang pengen ngeliatnya begitu lu merasakan itu ga? nah, kalo untuk poin pertama itu it doesn't fit me karena mungkin, karena seperti tadi tau gua on and off cam youtube kurang lebih sama gua salah satu youtuber yang yang one of those youtubers yang jarang justru gua on and off cam i'm like just the FBI you know emang gua extrovert lah jadi mungkin gua sedikit extra di youtube emang iya, tapi kalo untuk poin pertama mungkin gak kena ke gua ya mungkin, gua cuma gak tau ya kenapa youtuber depresi? iya yang kedua nih ya oh tapi gua tau banyak youtuber yang beda on and off banyak banget banyak banget ini terlepas dari depresi atau tidak ya? terlepas dari depresi atau tidak kemarin sai halilintar kesini duduk di kursi yang sama dengan lu oke dia aslinya gak ngeselin itu kalo lu liat videonya kan kayak ini bocah ngeselin banget sih gitu kan pas ketemu baik banget anaknya it's a persona yang dia ciptakan untuk apapun alasannya dia ya cuman ya itu salah satunya ya tapi kebetulan untuk gua gua lumayan sama yang sama nih nih alasan berikutnya more sukses brings more pressure jadi semakin sukses lu pressernya makin banyak dan itu banyak yang over burden kayak karena kesuksesan ekspetasi atas kesuksesan oke bener gak? lu lama kan di youtube? i kinda get it bukan bukan cuman soal sukses di youtube ya apalagi you would know you would know better tapi sometimes you gini pas gua kecil impian gua tuh cuman bahagia di ini ini you know you have certain dreams when you grow older gua gak bilang gua udah kesuksesan gua ya gua gak suksesan gua tapi ya pressernya 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 to keep on performing iya gak sih? you have to ini apalagi misalkan tahun ini gua udah ngasilin yang paling gampang yang paling gampang ya gua bukan ngomongin alasannya misalnya duit misalnya tahun 2017 lu bikin duit dapet duit segini there is a certain pressure untuk tahun 2018 gua terlihat daripada ini right terutama di masyarakat ini yang kita hidup kita melihat sukses di instagram di facebook di youtube itu sukses 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 iya mungkin bisa jadi tapi menurut lo itu berkontribusi sama depresi lo? mungkin mungkin banget sangat-sangat mungkin oke oke pertanyaan lebih konkret deh oke ketika lo ngelihat youtuber-youtuber baru itu subscribernya di atas lo view yang lebih gede dari lo itu membuat lo merasa apa? jujur gua banyak orang gak percaya sama ini gua sama sekali gak masalah sama sekali gak masalah karena gua i know that's how the industry works and how the industry works karena menurut gua semakin banyak yang youtuber masuk itu berarti ekosistem kita semakin tumbuh betul which means there's more business opportunities more nothing jadi gua secara pribadi gak masalah karena gua juga ngerti i'm old enough to know that everyone has their own market penonton hari beda sama penonton segini penonton segini beda sama penonton A, B, C, D, E gua sama sekali gak ada masalah sama youtube lewatin subscriber gua jujur jujur sama saya gak ada masalah oke jadi itu gak membuat lo tambah pressure gak pressure nah kalo ini soal stand up comedian oke ini ada artikel soal the sad clown the deep emotion behind stand up comedy karena banyak stand up comedian yang itu loh dan salah satu dari mereka ini apa aduh robin williams iya iya robin williams robin williams that's sad robin williams robin williams makanya dulu tuh gua men dulu gua tuh orang yang pas liat robin williams gua tuh bigu karena kan sebuah munggu depresi kan gua kayak you got everything in life sama kak chester gua fans berat Lincoln park gua fans berat gua pas liat asaşter bunuh diri gua tuh tuh gua dzaku buru orang-orang yang kayak lu elu sindsger lu管 parameter siapa yang gak kena lu kenapa tapi sekarang abis gue lewatin gue bener-bener kayak oke gue faham gua ga ngerti bila pribadi tapi gua tuh iya itu flipping saya keuangan dan money and fame tidak bergantung dengan kamu menjadi imun dengan kesehatan mental jadi ada kontradiksinya tapi di dalam dia harus retrospektif kan harus becara apa-apa nih karena, korangkan kalo aku ngomong your best bits in stand up comedy adalah bits-bits yang paling yang paling kena yang paling baru yang stand up gue yang paling baru sekarang udah mau 10 juta review gue ga nyangka sama sekali karena itu dalamnya adalah keresahan pribadi gue gue bahkan tidak nulis materi stand up cuma pointer-pointer doang tapi itu bener-bener gue pengen bawa dan gue happy banget bikinnya nah tapi perjalanan mencari keresahan itu menjadi penting juga buat gue kan dan mungkin beberapa komedian pas lagi mencari keresahan itu tenggelam dalam tenggelam dalam keresahannya sendiri oh kok gini banget ya hidup ya soalannya kan seharusnya hidup kok gini banget, mari kita ketawain ini kan ini kan menjadi hidup kok gini banget iya bener kok gini banget ngerti ga? iya ngerti ngomong it took me a lot of time lho itu 2 tahun lho sampe gue bikin video itu iya iya keluarga gue sendiri pun ga tau terus-terus nah ini lucunya sekarang tanggal berapa? 31 Januari sekarang 31 dari 6 Januari sampe 300 Januari gue sama Kak Jo, gue sama sekali ngonggol sama video sama sekali belum? tapi dia bilang gue udah nonton nih gitu gue tau gue tau tau aja deh gue tau gue tau tapi karena temen gua ngobrol soal depresi tentang dia dan intinya dia ke referensi kalo dia nonton video gue intinya tapi ini aneh banget karena ini kakak nih temen partner lo dalam ber-youtuber keluarga apa-apa semua udah berapa nih? udah 20 3 minggu tapi lo sempet berdua sama dia pergi kemana? sempet-sempet kita ada banyak waktu dimana kita berdua terus ga ada yang denger-denger depresi itu ga ada dan gue juga ga mau mulai kaya bukan bukannya gue mau kayak Eka Jo tapi dia kan kakak dia ada di samping lo terus jangan kakak gue itu kami 2 minggu untuk ngobrol ke cewek gue sendiri lo ngerti ga? bukannya kebalik dong jangan kan cewek gue aturan gini tuh kan lebih penting kakak lo tapi nyokap gue gak tau kakak gue gak tau kakak gue gak tau kayak gue gak tau gue gak pernah rasa biasa itu sesuatu yang tidak ditulis itu sesuatu yang tidak ditulis tapi saya tidak tahu, kita tidak pernah berbicara tentang itu jika berbicara terbuka, kenapa tidak? kenapa tidak? mungkin tapi saya tidak terdorong untuk berbicara sama dia tentang kenapa tapi yang nomor satu, seek help dimulai dari siapapun yang mau lu punya banyak alasan untuk tetap hidup karena banyak banget yang depresi akhirnya bunuh diri itu sangat buruk itu sangat buruk karena kebanyakan orang mikir mau bunuh diri dia merasa tidak penting karena tidak ada yang peduli pada enggak pada enggak, banyak yang peduli banyak yang peduli sama lu, banyak yang pengen merhatiin lu gue aja adolfi bikin video depresi aja senyebel-nyebelinnya dia gue whatsapp tapi tau gak, ini lucu nih ini gue harus ceritain nih tadi kan gue lagi di citos lagi ngobrol sama musidik ngobrol terus gue dapat telepon dari? tulisannya Kiki KIKI berarti gue pernah nge-save nomor itu berarti gue gak tau Kiki siapa bukan Kikinya Drake ya do you love me? halo gitu nah ini beneran, ini persis kejadiannya sebelum gue shooting sama lu hari ini halo gue bilang pak radit iya gue bilang gitu kan lagi sibuk gak? terus gue langsung nembak kan maaf nih Kiki siapa ya? ya ini Kiki, Kiki iya gue tau tapi gue lupa Kiki siapa karena gue nge-save nya cuman Kiki doang gue pikir mas Kiki sound crossfade ya kan lo sering audio disitu juga kan gabing disana kan gue pikir Kiki crossfade tapi lo suaranya kayak suara bukan mas-mas suara cowok tapi kayak masih muda gitu Kiki CJR bang radit terus gue inget gue pernah nge-save nomor dia ketika kita main diatas gue tau ngapain gitu gue lupa deh kita sempet ngongkrong diatas gitu di rumah gue tapi itu udah kayak 3-4 tahun yang lalu telpon gue kan kenapa Ki? gak ada apa gitu gak nih gue mau ngomong nih ya mau ngomong apa gitu apa hubungannya gue sama Kiki CJR ya kan? udah gak temenan juga udah udah kontak-kontakan sama dia kenal-kenal aja tiba-tiba nangis di telpon maaf banget abang radit aku udah gak kuat terus gue kaget banget dong depan gue udah mau sidik kan gimana caranya mau sidik juga gak tau nih jadi gue yang kayak ada apa nih ada apa Ki? udah gak kuat lagi udah lo bisa ngomong ke gue oke gitu karena gue pikir kan banyak temen-temen yang kayak lo yang lo butuh professional help ya mungkin dia denger dari temen-temen yang lain bahwa gue seneng bantuin temen-temen yang lagi punya permasalahan mental terus dia bilang kayak gini gak tau mau ngomong ke siapa ya lo jangan nangis dulu gue bilang lo cerita aja ada apaan gitu kan ini soal entertainment tau kan si Iqbal udah punya karir oh iya oke si Ina-Ina ku ngerasa stress tertekan semua hal dia bilang gitu kan oke lo butuh apa dari gue kenapa lo nelfon gue kan gue tuh kayak apa literally tamuan random di phone booknya ya lo kenapa nelfon gue gitu ada apa gitu lo butuh apa dari gue nah gue pikir kan dia tau soal sekolah kayak gue kan kemarin di Suca Indosiar juga ada orang susah ngafal gue kasih psikolog juga jadi mungkin dia ngeliat itu juga kali yaudah lo butuh bantuan profesional gak dia bilang karena gue punya beberapa nomor psikolog gue cari yang cocok buat lo terus dia bilang enggak bukan gitu enggak gitu ya lo mau ketemu gak lewat telepon aja yaudah lo butuh apa gitu butuh uang dia bilang dia butuh duit it's money ya kan yaudah yaudah oke oke ke rumah gue deh malem ini setelah syuting sama lo lu ke rumah gue hari ini ya gue bilang gue tungguin gue share lokasinya kalo lo lupa yaudah ya nanti malamnya bang sambil nangis aneh banget ya so weird terus udah dia bilang tapi bentar bang radit bentar aku mau minta maaf dia bilang minta maaf kenapa ini prank ada danang darto dong tiba 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 darto bilang radit sorry ya gini maaf iya iya gue bilang iya 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 cuman persoalan iya 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 gue karena mau ketemu lo jadi dalam bayangan gue ini kiki juga perlu bantuan gue gitu loh ngerti 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 jadi gue bener-bener kayak lu kenapa? lu ada apa? jadi gue care banget iya 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 begitu dia selesai ngomongnya gitu gue juga masih kaget kaget kan? iya 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 gue mikir tahu gitu yaudah yaudah ditutup terus gue bengong gen right 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 mau sidik ngeliatin gue ada apa? dia bilang kenapa kiki tjer nya itu puncline yang gue, gue gak pernah ngomongin gitu bener-bener anjig, gue kaget banget kan gue kaya ya Allah si kiki gue sampe anjir sampe gitu gue pas gitelepon sama dia terus maksudnya adalah karena gue terkondisi, otak gue lagi terkondisi ketemu lo jadi ini depresi, ini apa ini apalagi nangis loh nangis nangis kiki lo bisa jadi pemenang pelacitra lo terus sampe nangis jadi gue gatau udah tayang apa belum di the comment ya apa ini live atau apa, gue gatau tapi itu terjadi gue pulang lah naik mobil ditelepon lagi sama kiki bang radit tadi maaf ya terus gue bilang engga gapapa gue ngerti ko dia bukan acara tv gapapa santai aja kaya dia kiki gak enak banget soalnya kita juga gak deket-deket amat iya gapapa kiki gapapa yang penting elunya gapapa kan dan gue bilang gitu iya gapapa yaudah akhirnya ditutup gue pulang ke rumah cuma sempet terbersit sedikit di kepala gue bahwa dia wajar aja kalo dia sedih karena Iqbal lebih terkenal gue sempet kaya mikir ya bener juga ya dia mungkin depresi gara-gara ini iya 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 tapi ya thank god dia gak masalah kan thank god dia gak masalah yaudah gue kaya tadi kok kaget nah ada apa ini nata prank aduh prank loh ternyata iya iya bahkan sejauh-jauhnya lu sama orang ya yang random di phone book lu gua walaupun kiki juga gua gak terlalu deket gitu gua tetep nerima dia kalo mau ke rumah ayo berarti jadi maksudnya there's always help iya kan dimana aja gitu iya bener lu cerita banyak orang masih punya empati banyak banyak yang masih altruistik masih masih peningan sangat banyak apalagi abis gue bikin video itu iya banyak orang banyak orang banyak orang banyak orang apa yang paling berat lu terima diantara DM-DM ada beberapa cerita yang kalo gua baca jadi gini kan lu tau ini lebih baik kalo di sistem DM itu kalo lu dapet DM banyak orang tuh gak tau kalo lu baca DMnya tapi kita udah baca DMnya ngerti kan? iya karena lu harus approve karena lu harus approve tapi lu tentu bisa baca isinya iya jadi ada banyak yang gua baca tapi gua gak approve karena gua gak mau tau gua gak mau mereka tau kalo gua baca soalnya ada beberapa cerita yang beneran yang beneran dan itu dimana gua feeling-feeling gua pas gua terima gua kayak gua gak mau ngomong ini gua bukan profesional gua takutnya kalo gua ngomong eh itu oke gua ngomong gua takutnya mereka merasa kayak gua psikolog gua bukan psikolog gua bukan psikiater gua cuma sebagai wadah untuk lu ngomong ke gua silahkan tapi ada beberapa cerita yang gua kayak oke ini gua gak mau gua baca aja gua baca aja gua gak bilang namanya ya tapi ada gak yang paling fakap apa? ada 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 banyak masalah keluarga di Indonesia ya pasti banyak yang itu dimana kayak bukan mati gua gak baca ya gua baca tapi takutnya kalo gua bales gua bukan orang yang lu buat lu gua gak baca gak baca apa itu ada yang paling fakap lah yang paling fakap itu keluarganya tuh aniaya dipukulin dipukulin dan itu tuh gua bener-bener masalah keluarga itu gua gak mau bales itu menurut gua ya gua gak mau bales kalo lu terjadi sesuatu di keluarga lu lu dipukulin sama nyokap, bokap atau lu seorang istri yang dipukul sama suami lu lu dapet kekerasan dalam rumah tangga lu speak up ya ya gua juga karena banyak orang yang merasa tersandra sama pasangan mereka kayak takut apa ditinggalin self word mereka tuh dikira mungkin gak ada lagi yang mau nerima gue sehingga lu deserve better sama orang right siapapun lu nonton ini lu dipukulin sama pasangan lu atau apapun atau niaya apapun berdasar apa yang ada dalam konteks kekerasan di dalam rumah lu speak up aja speak up aja atau gak find your friend yang bisa bantu lu atau apa sih speak up itu benar-benar membantu makanya gua baca aja dan gua makanya ada banyak orang yang bilang kak gua belum baca punya gua percaya sama gua percaya sama gua tapi gua gak mau read ya ya kalo yang cantik loh bro enggak gua gak gua sama sekali gak ada hubungan sama cantik gak cantik sama sekali gak ada hubungan apa selanjutnya buat Anofi Dalopes nih ini kabar yang santer terdengar ya bahkan bukan dari orang bukan dari lu atau Jofi oh oke ya itu ya hampir semua youtuber yang ketemu gua bilang gitu skinny indonesian24 udah jadi pente luar biasa betul luar biasa gimana caranya coba gua gak ketemu sama lu tapi youtuber itu dateng ke gua gila ya sekarang pente apa bedanya ya karena first of all gini sebagai ya saya bisa ngerti katakan ini sebagai salah satu generasi first generation content creator youtube first of all kita mau menyerang contoh bahwa ini adalah sesuatu yang lu bisa lakukan untuk menghasilkan duit kan jadi jadi be professional about it have a certain legal system, blablabla karena kebetulan gua kuliah hukum gua belajar keuntungan dan guru WI AKN salah satu keuntungannya untuk mendidikan PT right? jadi gua tahu dan kebetulan yang untuk mendidikan PT gua dengan telefon semua temen-temen hukum gua di WI tolong bikin nih, jadi temen-temen gua semua yang itu draft sign-nya semua, akta pendirinya notarisnya? notarisnya ada, dari temen gua juga itu salah satu kuliah hukum, guys itu aja oh ya ya, sisanya enggak iya, sisanya ya, terserah terus, anyway tapi, karena untuk mencari kita punya mimpi besar kita punya mimpi besar, right? iya, iya tadi kenapa kembali di yang tadi gua ngomong, apakah gua masih sukses? belum karena impian gua, kenapa gua nggak bisa iya, kenapa gua nggak bisa punya Dal Lopez Tower di sudut rumah gua luar biasa kenapa kan gua tidak punya Dal Lopez Tower yang kuningan right? karena kita mau membuat produksi yang sama ini kan kalau lu ngerti gimana industri entertainment berguna sama ini, gua sama Kajo kalau kita bikin film, bikin konten apa kita bekerja untuk seseorang, mereka memberi kita uang kita ingin menjadi level kita yang punya duit dan kita membuat orang-orang lain berkarya karena kita suka industri ini yang memimpi untuk menjual ini dong PT PT Sumber Kreativitas Indonesia jadi nama di bawahnya SKI bawahnya itu Dollar Press Entertainment di bawahnya ada Skinny Manifal kalau ada yang mau investasi di lu, tinggal jual saham disitu ya, bisa jadi apa yang propriety di PT ini? nah itu dia yang propriety di PT ini ini sebenarnya saya dan Joe dan ide kita itu hanya yang kita bisa beli, itu propriety tapi Youtube channelnya masuk ke sini? ya, masuk tapi kan itu lebih dari manajerian secara inaktif, ya Youtube masuk karena kan duit yang kita masuk kira-kira Skinny, PTnya yang masuk ke PT terus rights-nya, rights Skinny Indonesia 24, udah dibawa PT bukan dibawa PT maksudnya kita belum gue ngerti pertanyaan Lo, belum kita kita rights-innya officially ke PT tapi kita menganggap ini aset hidup channel ini adalah aset dari PT tapi rights-nya berdua lo itu bahaya banget lo maksudnya, kalo ada apa-apa sama gue sama Kajo maksudnya banyak youtuber lupa mehakikan itu itu persoalan penting kan? itu persoalan penting ya misalnya siapa ya? misalnya Miawk Miawk itu kan bisa dia daftarkan haki kan? atas nama dia yang deg-degan kalo misalnya ada orang lain duluan daftarin Miawk atas nama dia ketika dia mau ngapa-ngapain pake nama itu udah ga bisa dan itu banyak terjadi gila lo jadi dasarkan nama-nama kalian guys jadi kalo kalian youtuber apapun yang terjadi masuk haki deh do it the right way jadi itu dia nah tapi gue melihat lo punya ambisi yang cukup gede ya maksudnya untuk lo mempepekan segala macem pertanyaannya adalah apa plan lo untuk nge-grow channel lo karena kalo honestly speaking ya youtuber baru ini ngelibas banyak banget youtuber lama termasuk gue gue dilewatin Richis, lewatin Atta gitu nah gue merasa landscape-nya berubah ngerti penontonnya, kreatornya apa yang Skinny Indonesia lakukan gitu tapi here's the thing fokus gue sama Kajo sekarang bukan lagi di Skinny Indonesia 24 bukan di youtube channel kita masih upload video tapi Skinny24 itu portfolio semua karya-karya yang kita lakukan kita mencari untuk hal yang lebih besar seperti nulis film nulis ini segala macem jadi Skinny24 itu selalu menjadi menjadi tempat yang aman dimana gue bisa keluar ngomong tentang bikin video apapun yang gue mau dan itu kebebasan untuk tahap gue jadi ada semua produser semakin kalian semakin kalian tumbuh di industri ini kalian seperti Radit akan tahu itu sesuatu yang benar-benar mahal fakta bahwa Radit bikin ini iya 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 ini selalu menjadi bagian dari perjalanan kita tapi Skinny24 itu bukan tugas kita tugas kita tidak pernah menjadi Skinny24 nomor 1 youtube channel itu selalu menjadi kalau kita taruh karya tapi lu bilang itu ke gue dulu lu sempat ngomong ke gue Radit Skinny24 akan jadi youtube channel nomor 1 dalam 3 tahun dan kita gak jadi jani jadi ambisi itu udah berubah karena ya it's first of all it's not possible anymore dan what makes semuanya pertanyaan filosofis what makes somebody number 1 is it the numbers? it's not always the numbers right karena youtube is so big now orang tuh gak sadar 5 juta orang yang nonton itu membetul 5 juta orang yang nonton ini semua orang kira tuh oh gara-gara 5 juta penonton orang ini ya penonton lu keambil dong ya it's not like that everyone has their own market and that's the beautiful thing about youtube everyone has their own market lu bisa ngapa pun dengan market itu mau lu angkanya segini 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 it's not a worry anymore sama sekali bukan bukan masalah bukan masalah berarti kalo minggu lalu Chandra dateng kesini terus bilang itu yang youtuber yang cuman ngerektam terus main upload itu bukan karya kalo buat lu itu karya buat gua sepribadi gua gak akan nonton karya tersebut tapi kalo mereka mendefinisikan itu sebagai karya yaudah gua gak akan nonton itu urusan dia asal gini asal lu gak upload video lu bunuh orang live lu ngerti ga ada kebebasan ada 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 batas lu gak boleh tiba-tiba bunuh orang live di youtube tuh dego lu don't do that shit tapi maksudnya ya upload main game menurut gua yaudah terserah lu tapi gua gak akan nonton bahwa kalo ada market untuk itu ya itu market lu market skimis untuk D4 ya beda dong ya sepakat itu dia gua ngobrol sama ada beberapa youtuber ya sekitar 2 minggu lalu terus gua ngasih kita ngomongin iri Collin nih oke Collin kalo nonton ya ada pada posisi dimana Eric Collin berhak bikin apa aja ya soal ya dulu kan soal dia makan benang hitam itu terus terus gua bilang gitu kalo gue kalo ada orang bilang liat deh itu Eric Collin bikin konten kayak gitu gak pantes nih aturan youtube nya ditutup mau bikin petisi apa segala gitu kalo gua bilang terserah aja dia mau bikin apa ya lu jangan nonton iya gua gak akan ikut sebagai orang yang bilang ini gak pantes ini harus ditutup enggak dong terserah lu mau ngapain terserah lu aturan itu di edge restricted kan banyaknya bilang gitu ya kalaupun dia enggak ya gapapa biarkan dia menanggung resikonya sendiri betul ada resikonya sendiri ada resikonya sendiri kenapa gua harus capek-capek bilang eh tau gak channel lu tuh harus gini channel lu harus gitu siapa lu untuk ngomongkan gitu ngapain gua jadi polisi konten untuk orang lain gitu orang konten gua aja banyak yang gak beres betul jadi ya intinya intinya everyone is free to do what they want asal lu asal lu hak asesi manusia dasar lu gak larang ngerti gak? persoalan gua suka apa engga sama kontennya Eric Collin itu beda makan benang rayangan itu 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 persoal beda suka atau gak suka lu konten dengan Eric Collin itu ya terserah saya gini gua pribadi semua hal yang disebutin tadi gua sampe sekarang belom nonton dissracknya gua sampe sekarang belum nonton dissracknya Eric Collin sampe sekarang lah itu dissrack yang bagus ya gua gak ngomongnya karena gua merasa bahwa konsumernya juga kita punya kekuatan yang sama sebagai produsers jika lu berhenti menggunakan hal lu bisa menggantikan hal lu bisa menggantikan hal kalau lu mendihkonsumsi itu ya orang akan berhenti penggantian penggantian ekonomi penggantian ekonomi apa-apa tapi gua sama kayak lu orang bebas melakukan apa aja bebas banget bebas bebas dengan batasan hak kasih manusia gua selalu ngomong gitu jadi orang ngomong bang bang tapi kalo gua gitu pake akal sehat lah pake naluri akal sehat lu masing-masing iya ya itu dia iya iya kenapa lu jarang collab sama yang lain terutama yang baru-baru gua jarang enggak gua awal gua collab collab terakhir gua pertama juru waktu sih waktu bukan karena pilihan lu gua collab gua collab terakhir sama siapa ya udah lama sih tapi ya ya gua sama Just The Limit gua collab tapi 6 bulan lalu gua collab sama Just The Limit iya iya gua sering banget tapi emang cuma karena waktu doang abisnya kan sekarang gua tinggal di Tangerang Kaju kan tinggal di Jakarta udah lama kita udah lama pisah nih udah selesai tinggal jadi kita udah lama udah gak tinggal bareng udah lama udah lama udah 4 tahun lebih udah tinggal bareng oh kan lu di Depok dulu kan iya sekarang udah pindah gua di di Tangerang Kaju di Kuningan oh gua baru tau udah lama kan gua segitu lama yang gak nongkrong sih iya iya sampe gua gak tau ya udah lama udah 4 tahun lebih semenjak gua iya umur 21 gua udah tinggal sendiri semenjak umur 21 satu gua udah tinggal sendiri rumah sendiri segala macam oke terus lu ada ekspetasi apa untuk Youtube lu ke depan gitu lu akan terus sama Jo dibawa Skin Indonesia lu gak akan gua punya project pribadi yang lepas dari tau gak gua sama Kaju pasti contoh kayak misalkan Dilan gua jalan sendiri Kaju gak di Dilan Kaju juga ada project sendiri gua gak ngasih tentu intinya tuh Skin Indonesia 24 itu basically Skin Indonesia 24 selalu akan menjadi fearless, intelligent, Indonesian siapapun yang memasuk moto itu mau ada orang bekar disitu pun asal itu ada yaudah terserah ini boleh menjadi waria kita untuk bekarnya dan kebebasan penuh untuk bekarnya disitu oke jadi Skin Indonesia tidak akan bikin daily vlog enggak cape juga nih capek yang bikin ini aja capek ya iya capek man kita aja capek jadi daily vlog gua sempet kesel nih sama Skin Indonesia 24 dua tahun yang lalu ada apa nih 2017 iya lu bikin satu video yang abis itu gua manggil Puput asisten gua kan oh iya Puput gua manggil Wira juga terus gua marah-marah lu ada satu video tentang beasiswa Dalope iya gua mau bikin itu loh gua mau bikin beasiswa Raditya Dika loh gua udah nge-list orang-orangnya siapa cara-caranya kayak gimana cara nyantuninnya kayak apa gitu akhirnya gua gak jadi karena Adolfi Dalopez dan Jovial Delopez udah melakukan dengan ruangguru.com jadi mereka bantu selanjutnya logistik tapi duitnya dari kita semua dari duitnya dari kalian semua jadi udah ada 3 anak sekarang 3 anak dari seluruh Indonesia yang luar biasa itu aturan anak gua itu tapi gak ya akhirnya gua alokasiin buat kegiatan charity lain tentu ya yang orang gak usah tau juga iya ngerti-ngerti tapi sekarang itu tuh ide yang menarik tapi apa yang aku harap adalah abis beasiswa Dalopez sekarang banyak orang yang melakukannya dan gua suka itu sekarang Iman Usman yang ruang guru bikin beasiswa Iman Usman Aksan Salim CEO Indofood dia bikin apa beasiswa apa Aksan Salim aku gembira justru menurut gua dit dengan dengan influence lu jika lu bikin beasiswa di dadika itu akan membantu banyak orang ya tapi akhirnya gua nemu nemu yayasan lain oke oke dan cara lain untuk ngebantu lebih banyak orang gua ngerti-ngerti kalo gua kan cuma kajo ke gua cuma cuma 3 orang kan jadi ya karena gua ngeliat tapi gak apa-apa gua gak study case dari lu ngasih beasiswa tanda-tanda logistik tanda-tanda buat milih orang itu awalnya kita cuma bisa milih 2 orang 1 IPA di Kajo 1 IPST gua tapi saking kita tahu satu anak nih yang mau jadi dokter intinya kita juga lah kita tambah 3 makanya kita tambah 1 orang makanya cuma 2 orang kan ini ada beri duit pribadi lumayan loh beban untuk kita udah janji sama mereka 8 semester atau kapan mereka lulus kita biayain kuliah mereka itu beban yang berat siapa tahu besok gua gak dapat duit lu gak tahu kan? jadi pas kita menambah satu orang lagi kita kayak oh shhh ini tapi ya kita lakukan kita lakukan karena persoalan lu kalo gua ngeliat ya kan gua ngeliat dari sebagi orang yang pengen bikin program beasiswa persoalannya challenge-nya adalah gimana nge-escalate itu betul dengan 1 rupiah apakah impact-nya bisa 5 atau 15 dan gua selalu peduli sama pemberdayaan pemberdayaan orang terutama di tempat-tempat yang tertinggal gitu jadi gua menemukan cara sendiri tapi mungkin selanjutnya gua mau bikin beasiswa untuk bentuk yang lain kan kita gak tahu bentuk apa ya aku bilang terus gimana kedekatan emosional lu sama anak-anak beasiswa lu gua salah satu saat yang paling gembira gua kan udah 3 anak nih satu anak gua ketemu pas gua lagi talk show di universitasnya gua dateng terus gua suruh dia ketemu gua terus ketemu halo 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 kado terus gua ngomong kita mau panjangkan gimana gimana kuliah gini terus sampe kayak dia ceritakan terima kasih ini mama aku terima kasih banget kamu kayak gila men ini kayak 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 kita ga pikirkan kayak kayak kita ga pikirkan kayak 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 mempengaruhi kehidupan orang lain tapi pas lu ketemu orang lain langsung oh, kehidupan kehidupan oh iya, oke gimana kehidupan kehidupan? kehidupan kehidupan saran gua jangan ga usah lu gimana sih kan istri lu di atas sekarang istri lu lagi di atas lagi dan dia pake perdam suara, dia ga bisa denger jangan, 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 ga enak tapi anak lu akan datang nah itu pasti sesuatu eh, lu udah tau cowok tuh cewe kan? udah tau cara gua ngetes orang nonton senap komedi gua adalah kalo dia nanya anak lu cewe apa cowok, berarti dia ga nonton senap komedi iya, gua terima kasih banyak kenapa? karena buat, lu tuh garing ga? gua emang, gua youtube gua isinya politik amerika sama basket doang wih luar biasa gua lagi politik amerika banget sekarang tapi cowok, gua tau dia alisar faster lu kanan apa kiri di amerika? gua lebih ke... kiri doang well, gua bukan orang yang hilang tapi gua ga suka Trump ya berarti lu liberal? gini ya, kalo ngomong soal politik gua ga ngomong politik indonesia ya lu ngomong politik amerika nih lu ngomong politik amerika manusia kita ga pernah belajar dari sejarah kita ga pernah contoh selalu dalam sejarah dunia kita mau kita tarik dari sejarah mana pun ketika ada satu grup mereka memberi penyakit kepada grup lain apapun grup itu itu ga pernah bagus itu ga pernah lu riset sendiri pokoknya gua ga mau ngomong lu bisa tau itu bagaimana sejarah sejarah itu satu orang selalu mengasih ke grup lain nah, hal yang sama yang berlaku di negara ya tapi ketakutan itu menyatukan orang-orang ketakutan itu menyatukan orang-orang tetap tetap tapi orang yang tak pernah menyatukan ketakutan itu sangat lebih baik mungkin gua idealis ya gua ngerti tapi itu dia orang yang tak pernah membuat kesalahan kan? cuman pragmatismanya Trump adalah bahwa dia datang sebagai sosok kuat ya dia ngasih tau lu ikut sama gua karena gua kan menyelamatkan lu dari orang Meksiko betul atau orang gini 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 sehingga orang-orang yang merasa bahwa gua bisa berdiri di balik Trump akan mendukung dia betul karena makanya istilah mereka kan masyarakat di Amerika kan Amerika merasa masyarakat masyarakat terlalu terdiri kenapa lu peduli banget sama politik Amerika lu tinggal disini karena karena ini menurut gua ya gua suka bahwa di Amerika karena gua mendapatkan banyak informasi dari stand-up komedians John Oliver Stephen Colbert Trevor Noah itu sangat menarik bagaimana mereka menunjukkan politik mereka itu sangat menarik ini sangat menarik gua belajar banyak tentang sistem politik Amerika karena mereka ini di Indonesia apart from contoh Najwa right apart from people like Najwa i feel like gua aja sebagai orang yang belajar sistem hukum Indonesia karena warna hukum gua feel like gua gak bisa berhubungan dengan politik Indonesia karena karena ini distance gini lu tau Trevor Noah Stephen Colbert John Oliver lu bayangin Raditya Dika jadi John Oliver di Indonesia esok harinya Raditya Dika di penjara gua yakin gua yakin gua yakin lu gak bisa ngomong sebebas mereka gak bisa di Indonesia at some point bisa Najwa Shihab itu termasuk bebas lu membuat forum makanya butuh orang kayak Najwa Shihab untuk untuk gini tapi dan lagi dia bukan Najwa Shihab lu get what i mean? nothing Najwa Shihab adalah orang yang sangat yang sangat menghormati di komunitas dia ngomong orang yang mendengar dan dia punya namanya Najwa Shihab gak sembarangan orang kayak gua pun yang gua pun kalo ngomong gua gak usah ngomong sembarangan gua gak usah ngomong sembarangan gua gak usah ngomong sembarangan menurut gua persoalannya lu itu adalah ada dua ngerti satu bukan masalah lu bisa ngomong apa enggak kalo disini kita sebagai negara di Asia Tenggara dibandingkan ya Singapura apa segala itu cukup bebas dibandingkan Singapura jauh bebas cuman persoalannya itu di di ridiculnya jadi pertanyaan lu sebenernya kalo lu sebagai Raditya Adika bisa ridiculing orang dalam politik terus ngebongkar semua yang dalam tanda kutip busuk yang yang John Oliver lakukan yang John Oliver dengan gerrymandering yang dia bikin nonton ga? yang orang-orang yang bikin voting state-nya sesuai dengan sesuai dengan jumlah republikan demokratnya itu akan jadi persoalan disini kalo di ridicul kalo di ridicul tapi kalo narasinya dibuka ke puluh gitu untuk kita telah dan kita debatkan menurut gua masih bisa loh tapi siapa pun orang yang pertama ngomong become the fallen hero maksudnya he will become yang iya tapi istilahnya gua salah tadi falin gua salah yang dia bakal jadi martir iya maksudnya martir dan apakah gua diponjol hidup gua dimana gua siapa dimartir? engga tapi ini yang lucu ini paradoksnya politik Amerika ya menurut gua seharusnya menjadi negara paling demokratis di dunia betul seharusnya tapi kenapa pemilunya lu kan sangat lu melihat kan gua ngerti gua pengen tau jawabannya kenapa pemilunya sistemnya sangat-sangat aneh sangat-sangat undemokratis iya karena yang dia pilih adalah Electoral College jadi adalah Electoral College bukan the voting majority betul makanya kemari Hillary lebih more votes tapi yang menang Trump karena Electoral College karena Electoral College nya karena state yang dia menangkan menang Electoral nya lebih banyak karena kan orang-orang kenapa nah itu dia karena itu sangat undemokratis kan banget dong padahal India aja Indonesia aja nah itu adalah electoral iya eh gua tanya sama Fadil nih kalo misalnya lu voting buat presiden suara terbanyak A yang B suaranya lebih dikit yang mana-mana ya iya lah tapi di Amerika nggak ya iya lah karena Electoral College iya karena ngerti-ngerti look i completely agree with you there masalahnya adalah there is a karena ada sejarah kan kan kalau kalian bisa menangkan ada sejarahnya ada sejarahnya karena mereka nggak mau state-state yang gede nguasain state yang kecil jadi ada kenapa tapi gue sangat setuju tapi gue juga setuju pandangan di mana mayoritas kadang-kadang nggak selalu benar gitu beberapa pandangan ya i'm not saying all the time i'm not saying all the time di beberapa kasus lihat ini boleh gua elaborasi ya boleh menurut gua soal mayoritas nggak selalu benar bukan soal i'm not talking about religion bukan masalah begini iya orang menyangka opini yang orang lebih banyak adalah opini yang benar betul gua kasih contoh hipotikul sense kalo ada 4 orang di ruangan ini 3 orang ngomong di sini yeah gravity itu 7,6 meter per detik iya Gua ngomong, guys, gravity jelasnya 9.8 meter per second Ya, kan? Faktanya yang bener adalah gua, itu fakta Jadi, dengan logik itu, Majority itu tidak selalu benar Dan kadang-kadang, politik yang mereka lakukan adalah Mereka bermain dengan Majority Dan mereka... Mereka bermain dengan otaknya Bahwa sistem elektrokollege Amerika Walaupun memintisi sejarahnya, itu aneh Karena mereka harus jadi negara yang Menilai Demokrat Tapi mereka gak milih dengan mengerjata Tapi dengan logika lu Berarti kita membuat kesimpulan Apa namanya, stage-stage Yang elektrokollege-nya lebih gede Itu adalah yang lebih bener daripada Majority Gitu dong, lebih salah lagi Justru kalau Amerika Misalnya, ibaratnya kan Kalifornia ada 55 Wisconsin ada berapa? 11 Justru, satu orang di Wisconsin ini Votenya lebih besar dari California Justru kebalik matematikanya Oke, berarti apa? Ini kalo analogi tadi, mayoritas tidak selalu benar Berarti dengan sistem voting yang elektrol ini Apa yang mau diangkat? Bahwa suara minoritas dengan mayoritas bisa seimbang Dengan sistem ini? Karena Amerika selalu berkaitan Pertamaian kekuasaan dan kekuasaan Amerika dari dulu memang selalu Kekuasaan itu gak boleh terlalu kuat Dari dulu, makanya Amerika selalu gitu Pertamaian kekuasaan dan kekuasaan Selalu kayak gitu kan Nah, makanya Makanya gue lumayan mengerti Tapi gue juga gak setuju Dengan Karena gini, pada akhirnya kalo dengan begitu Semua eleksi sampai tahun ke depan Sampai 2033 itu di Amerika Yang menambahkan selalu siapa yang California Bahwa sama New York Karena mayoritas populasi bakal ke New York Bakal ke California Nah, itu juga That's pretty That's pretty fucked up Iya gak sih kalo Masa yang menang cuma Karena New York dan California Gak merepresentasikan Amerika Ngerti gak? They are America Tapi kan Amerika kan gede banget di tengah Iya, gue paham Iya, gue paham Coba kan bukan berarti Orang yang tinggal di New York itu Semua Satu Satu suara Satu suara Atas apa yang mereka ini Gak ada tempat paling diverse Selain New York kan Bener, New York yang paling diverse Iya kan Berarti kan Mau gak mau pasti Jumlahnya itu Yang seharusnya menentukan dong Betul Betul Lo lebih happy gak kalo Hillary jadi presiden? Gue siapapun kecuali Trump Iya kan Berarti lo lebih happy kan? Gak, gue jauh lebih happy Gue jujur Seharusnya Hillary menang Seharusnya dengan demokan Tapi ya sistem Amerika yang demikian Kecuali lo mau ubah konstitusi Amerika ya Kalo gue jadi calon presiden Amerika ya Gue bener-bener gak mau loh Karena gue gak tau Cara-cara seperti apa yang harus gue pakai Untuk memenangkan pemilu Karena ini bukan mayoritas Ini masalah negara bagian Oh my god Bener Gue menangin state ini Menangin state itu Jatuhnya Hillary sama Trump Cuma kampanye di state-state tertentu Mereka gak kayak ini Gue gak peduli Yang ini, gue gak peduli Yang ini, yang ini, yang ini Yang paling swing statesnya kan Yang mereka Florida, Pennsylvania Itu yang mereka pergi semua Maka ini gue Gue sangat tertarik sama politik Indonesia Apalagi kan politik tahun ini Kita semua tahu Malah sih lo ya Duh Itu seperti Kita sudah menjadi Amerikan Dimana Kita bisa memiliki Debate tentang politik Indonesia Bisa lo pilih nomor satu Bener gak sih? Apakah lo gak sedemikian? Dimana kita gak bisa debat dengan santai Tentang Tentang Gue ketemu temen-temen gue Yang pilihannya beda sama gue Oh Kayak lo salah Kayak lo salah Kayak orang Indonesia gitu Baiknya tadi Orang kira kalo lo pilih Ah lo gak suka Baik lagi Baik lagi disitu Padahal gue Oke lo pilih Pilih pas tahun ABC Oh yaudah Gue pemilu Berapa tahun lalu itu aja Pas Philpress itu Gue lagi di salonnya Di Lutu Yes itu Terimbat gue Sebelah gue ibu-ibu Lagi dipotong juga Terus bilang Kenapa bu kok kesel ini temen saya Goblok banget Malah mengisi ini Jelas-jelas ini lebih bagus Membuat negara kita lebih ini Gimana sih goblok banget ya temen Gitu kan Maksudnya gue Ya elah ngapain sih Gitu Orang punya pilihan beda sama lo Kenapa lo ngomong ke tukang salon ini Goblok banget Lihat Ya 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 udahlah Ya udahlah Ya udahlah Terserah Aning banget deh I hope Indonesia Maka sekarang Amerika So divided sekarang kan Amerika super Lu ngomong Gue Trump Gue non-Trump Itu dah Gue bareng Indonesian Tidak sampai titik itu Ya 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 Nah cuman ya Ehm Gue kan Orang selalu nanya Kenapa gue tidak pernah ngomongin politik Di mana-mana gitu Ya sekali lagi karena Dan semua orang mungkin yang ngikutin channel Kalau lo udah tau jawaban gue Bahwa Gue melihat semua yang gue bikin Banyak yang nonton Gue adalah sebuah media Yes Media seharusnya netral Betul Gue gak mau kesalahan gue dalam memilih seseorang Itu berimplikasi sama kesalahan banyak orang Bener Jadi biar kalo gue salah memilih Biar gue aja Yes Karena gue pernah kecewakan Betul Tapi waktu itu gue liat youtube lo Terus Cita Citra Kaniang Kaniang Ya itu Geolife ya Yes Dateng terus nanya lo kenapa gak ngomongin politik Soal Yes terus lo ngomong sama Lo ngomong sama Lo ngomong sama Joe One two three Money Yes Ya ada gana duit Lo gak ngomongin politik Bukan Gak gana duit Kalo diomongin kaya gitu Jadi gak ngomongin bad Lo emang It sounds bad Gue kan nonton video lo malem malem diatas Anjir ngapain dia ngomong soal duit Jadi sistemnya Jadi masalahnya adalah gini Mas kita ngomong di Lina Nasi Goreng sama Kaniang Itu intinya kita berbicara bahwa Keadaan gue sama Ini gini Ini adalah ekosistem di Indonesia Ini Menurut penampang gue Kalo gak setuju silahkan Karena Brands sama klien Ketika Satu pihak udah milih A atau B Langsung sangat tidak suka dengan siapapun itu Itu dari personal opinion gue Dari personal pengalaman gue Berarti lo sell out dong? Lo Bukan sell out Lo masih merhatiin Gue nanti kehilangan pekerjaan Itu dia Bukan sell out Jadi Gue ngerti Suruh Bukan sell out Jadi karenanya gini Gue sama Kaju belum ada di suatu posisi Dimana Ibaratnya Kita bisa Menghapuskan Our main source of income Kita gak masalah penggiri Main source of income gue sama Kaju tetap sekarang Branded deal sama klien Gak masalah penggiri Itu yang kita makan 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 Ini half of our audience Sama kayak lu tadi Half of our audience Maka usul eliminasi Selain juga mengeliminasi half of audience Kita juga akan Mengganggu stream of income kita Makanya gue ngomongin Atresi goreng Orang-orang kayak Kania Orang-orang yang sangat lokal Seperti Ernest Ari Apa yang lain Apa yang lain Gue jujur Gue jujur They are way more idealistic Dan jujur daripada gue sama Kaju In a sense Gue gak berani kayak mereka Bukannya gue Di pastoan satu atau dua Bukan soal itu Tapi mereka Mereka tau dengan konsekuensi Bahwa oke kalo lu ke A Brand bakal lumayan nurun Dan itu mereka justru yang hebat Tapi gue sama Kaju Kita main permainan yang long Kita ingin berada di tempat Di mana kita sangat nyaman dengan duit kita Dimana kalo kita bilang satu hal Udah Karena gue Kalo kita income kita Sampai segitu ya Tapi Tapi Gue mau di Sorry Tapi Dulu Pernah dengan sangat berani Dan menurut gue Bagus Rap Battle of Indonesia Presidensi Tapi itu sangat aman Itu sangat aman Karena dua sisi berantem Nah tahun ini Battle nya Februari akan keluar Sudah ada Apa itu? Epic Rap Battle Part 2 Sudah ada Tenang aja Tenang Tenang aja Tapi itu Itu cara yang sangat Mengerang Karena A nyerang Eh A nyerang B B nyerang A Tapi gue gak akan Seti pribadi ngomong gue dukung satu Gue dukung dua Gue gak Tapi gue akan voting Gue gak pernah go put Setiap pil press, pil gup, pil apapun Menurut lo orang yang go put gimana? Hak mereka Gapapa? Lo menganjurkan orang untuk go put Gue gak menganjurkan orang untuk go put Tapi mereka punya hak untuk go put Gue tuh orang yang super Gue tuh kalo views gue asal gini Gue sangat liberal Sangat liberal Misalnya kalo ada orang nih mikir Gue mau go put Lo bilang apa? Go put aja Gitu Hak lo Go put aja lah gitu Hak lo Itu ada undang-undang ya Bahasanya Bahasanya Itu ada undang-undang ya kan Itu ada undang-undang ya kan Lo kalo ngajak orang buat go put Itu salah Itu kena undang-undang loh 3 tahun penjara ya Makanya gue ngomong Makanya gue ngomong Itu adalah hak lo Gue gak akan menanggalkan Tapi undang-undang itu diskriminatif gak? Ketika ada undang-undang yang bilang Kalo lu ngajak orang untuk go put 3 tahun penjara Diskriminatif gak? Banyak undang-undang di Indonesia yang sangat diskriminatif Ya itu Gue lagi ngomong yang ini spesifik Gue akan ngomong no comment Sebagai sarjana hukum? Sebagai sarjana hukum Gue akan ngomong no comment Lo playing the long game Ya, gue playing the super long game Karena ini tahun show game Gue akan play super long Dimana gue punya kekuatan Dan gue bisa ngomong sesuatu Tanpa gue di persekusi di dunia Itu dia Gue mau sampai pihaknya gitu Dan gue udah ketemu beberapa orang kayak gitu Ya iya iya Gue iri sama mereka Gue iri sama orang yang udah di titik dimana I don't care Itu gue banget di titik gitu Lo nyamannya ketika apa? Ketika lo bisa apa? Pensiun dengan duit cukup Dimana gue gini Sekarang Untuk gue buat duit Gue masih harus aktif di tempat Dan menghabiskan waktu Oke Gue mau di posisi dimana Dari duit gue Tapi lo gak investasi Ada, gue ada investasi Tapi belum di level Dimana gue nyaman Gue duduk seharian Terus datang semua Belom Ada penghitungan gue sendiri adalah Tapi gue mau di sisi dimana Dari duit gue Dari duit gue Dari duit gue Oke Dari nyaman Udah ada hitungannya Udah ada hitungannya Dan dimana Kalo gue ngomong A, B, C, D, E Pacific income gue gak akan kestop Ngerti gak? Jadi ada Ada hitungannya sendiri Matematika lah Ada Dan gue yakin Radit Udah sampe titik itu Gue yakin Radit Ya Dika Nah Sekarang gila gue Sekarang gila gue Sekarang gue Yang karena audience Salah lu salah sendiri Tapi Apa lu bilang gue Tidak ada Tidak ada Karena duit juga Karena duit Kan tadi kan gue ngomong Karena brand sama klien Kalau lu juga pasti ada sedikit lah Sedikit lah Pasti ada sedikit Gak usah banyak Sedikit takut akan kehilangan duit Ya Kalau lu ngomong A atau B Gue lebih takut Salah Kepada banyak orang Kepada banyak orang Kepada banyak orang Ketimbang gue takut Nggak dapat duit Ngerti Jadi kalaupun memang Aduh Gue belajar politik udah lama banget ya Ya Dari kuliah Begitu gue ngeliat politik praktis Iya Gue ngerasa Demokrasi itu Seni memilih Mana yang mendingan Bukan mana yang mendingan Ya Seperti Ya Mana yang lebih mendingan Ya Oke emang emang begitu, semua semua, gak ada yang 100% holy, dan karena itulah gue gak bisa 100% endorse gue setuju banget sama lo deh tapi gue juga gak akan bohong, gue juga bakal bilang ada faktor finansial gue mau nyaman lo ya, gue sangat pragmatik gue sangat pragmatik jadi ya itu dia, tapi gue bermain karena apakah gue mau main politik, mungkin masalah main politik akan gue lebih aktif bukan bagai caleg ya, maksudnya lebih aktif dalam suara, mungkin, you never know tapi siapa tau 5 tahun kemudian gue mau menyendiri dirumah nulis buku atau apa, you know you never know itu sebenernya ya, sebenernya kalo tadi lo nanya gue gue, memang sudah siap dan siun dengan semua hitungan gue, gue bahkan bikin satu video ngomongin itu soal ada hitungan itu kan kasarnya ya, kasarnya adalah semua aset lo kalo lo ambil 4% per tahun itu memenuhi pengeluaran per tahun oke, itu oke, semua aset lo oke, oke jadi kalo misalnya lo punya aset 1 miliar berarti 40 juta berarti lo bisa ngambil 4% nya untuk menghidupi lo setahun jadi budget setahun lo 40 juta kenapa? karena kalo lo taruh di reksadana atau pasti di atas 4% jadi itu tidak akan habis jadi buat gue, gue pribadi gue ngerasa gue udah sampe disana udah sampe lepas itu, iya jadi gue lebih relax dalam ngeluarin berbagai macam hal kayak obrolan yang kayak gini nah ini dia nah ini dia, ini gue mau mencapai level 2 tapi gue belum sampe level itu walaupun nyokap gue berkali-kali ngingetin jangan sampe kamu ngomong yang aneh-aneh ya apa segala macam karena gue punya tendensi untuk kadang-kadang bocor gitu apa yang gue mau bicarakan apalagi di stand up kan stand up kan diliat orang iya macem-macem dan kita salah dikit kelar gitu iya nah cuman kalo lu, lu ngeliat Andovida Lopez 40 tahun masih nge-youtube? you never know tapi lu bisa melihat itu nge-youtube kalo misalkan untuk membuat video yang impact ya masih bisa masih? Andovida Lopez 40 tahun what's up? gitu apa? apa kaps? apa kaps? what's up guys you never know you never know we are living in the wild wild west right? youtube maybe maybe the next source of you know of entertainment and media to all of us everyone gonna be their own media sampe sekarang pun semua rara media mereka masing-masing ya dengan instagram mereka masing-masing jadi pas gue empat puluh mungkin kaya man instagram dia udah open and i wanna talk about my kids you never know oh gua gak pernah akan mau tutup kemungkinan untuk hal-hal tersebut gak akan tadi lu mau nanya apa soal pernikahan ke gue kayaknya kita tadi lagi live off disana deh ya kan lu mau nanya apa soal pernikahan ke gue kan tadi oh pernikahan? oh pernikahan? oh sama kakak? iya oh nama anak lu udah tau belum? oh oke iya kalo cewek Andoviwati iya Andoviwati iya kalo cowok andiva andiva guys andiva tolong kalo cewek Andiva kalo cowok Andoviwati itu aneh sih nanti kalo nama anak gua Andoviwati sebayang-bayang elu anak gua perempuan loh oh iya udah andiva ntar mokainya kaya elu dong andiva andiva ya guys komen di bawah andiva setuju like tapi pernikahan enak menurut gue enak yang tadi gua baca enggak gue married life is good karena ada satu hal yang selesai dalam hidup lu yaitu yaitu masalah lu akan end up dengan siapa oh iya gak sih bener ya bener iya iya tapi gini ya lu sama anak lu udah lama lu pacarannya udah lima setengah tahun dulu udah saatnya nikah dong enggak belum pernah kepikiran dengan nikah masa gak pernah kepikiran sebelah ada obrolan itu enggak? ada tapi gak pernah gua tau gua tau bahan gua gak mau nikah saat ini ya sampai foreseeable future lah gimana cara lu menahan godaan lu di keluarga enggak lu saat udah mau naik gitu segala macem pasti kan cewek-cewek ada yang mengidolakan lu gua dari gua dari dulu gak pernah ee cewek-cewek mengidolakan atau gitu it was never problem udah dulu gak pernah ya gak kayak gua gak pernah apa gua gak pernah apa gua gak mikir lu gak mikir enggak sama sekali enggak enggak tapi kalo dalam 2-3 tahun lagi lu nikah mungkin ya gua gak tau segi emang lu tau pas lu pas lu mau nikah nih umur apa ketika lu berkahwin lu tahu kayak oke atau lu udah planning lama baru tau atau kayak tiba-tiba kayak oke kayaknya gua siap nih gua gua tiba-tiba nah itu dia siapa tau kan ngerti gak untuk sekarang gua gak tau siapa tau 3 tahun kemudian gua tiba-tiba kayak pengen yaudah tapi emang aneh sih emang aneh ya iya kedatangan keputusan untuk menikah itu tiba-tiba karena rumah ini aja dibikin berbahaya buat anak-anak oh jadi banyak lobang iya karena gua gak mikir gua punya anak jadi gua bisa nelpon eh misal temen gua mau main eh gua bawa anak gua ya ini rumah gua gak aman buat anak-anak di luar tapi ya itu dia lu tiba-tiba kan nah siapa tau gua tiba-tiba gua man gua gak pernah mikirin sejauh itu sih tapi tapi ya nah si apa gitu men men i just wanna say one thing ya hmm when lu mulai industri entertainment ini kapan dit gua masuk lu mulai umur pertama kali lu apapun gua buku pertama gua tahun 2009 nah itu lu umur eh sorry sorry 2005 oke itu lu umur 21 tahun right gua mulai so whatsapp gua 21 kali di youtube 17 tahun 17 tahun right so almost 8 ya 8 years ago iya ada 21 tahun 15 tahun iya ada 21 tahun kita tuh satu-satunya profesi dimana you would know much better dimana kayak it's so weird reflecting and looking at yourself like hmm karena di otak gua gua masih a part of me still feels like i'm 17 years old paham right tapi in reality is i'm not apalagi lu apa ini lu 2005 ku pertama lu itu ada teonya oh ada teonya oh ada teonya apa jadi kalo lu perhatiin nih oke lu kalo ketemu temen SMP lu ya ya oke personality lu kayak seakan-akan balik ke SMP misalnya lu yang jahil ya apa iya gak sih lu ke high school ketemu temen high school lu eh kok balik lagi ke end of yang high school tapi begitu bekerja beda lagi sama temen yang udah tua beda lagi bener jadi sebagian diri kita itu membekas di halal yang kita lakukan dulu termasuk youtube ketika the whole personality thing yang lu taro di depan kamera nyala weh whatsapp guys apa segala macem itu akan terus terbawa karena ada ikatan emosi antara lu dan kamera untuk ngeluarin itu dan masih ngebekas betul 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 nah persoalannya adalah gua menyadari itu hmm makanya kalo misalnya banyak penonton pembaca buku gue liat malam minggu miko segala macem gua berubah nanti maksudnya stand up gua yang kemarin aja beda dari tahun lalu bedanya cuma setahun ketika gua menikah dengan belum itu berbeda gitu karena gua membiarkan diri gua tumbuh right gua biarkan diri gua tumbuh gitu nah persoalan lu apa? sama kayak tadi kayak gua juga biarkan diri saya tumbuh tapi kayak tadi yang pas gua ketemu Cas Dylan yang dia all younger iya it's so weird being the senior bukan senior actor ya bukan senior actor maksudnya senior umur aja ketemu dengan anak-anak 19 tahun 16 tahun 16 tahun iya i was you kayak gitu gak i was the young apa lo ngerasa ngerasa kayak kita tinggal di era dimana kita bisa it's so easy to reflect on oneself so fast dan masalahnya it's sometimes it's very weird sometimes it's very eye opening gak itu aja sih yang gue pengen curhat aja soal aneh aja gitu kayak kayak aneh gak sih apa? lo merasa lo gampang diganti oh bukan bukan gue merasa kayak gue merasa kayak we can grow as human beings but we will never forget who we are dan itu lebih lebih ketanem kayak ibaratnya kalo analogi yang paling buruk ke gue i'm very bad with analogy gue gue sekarang tau apa yang gue lakukan Agustus 22 2013 sesimpul gue bukan instagram gue gue liat itu foto pertama gue di instagram gue sama Morganisa sama kucing gue oh iya sama kucing gue masih ada tadi kita udah remake fotonya oh serius kan kita udah remake fotonya kan kita udah remake fotonya kan ini was my first intimate foto kan? so lo tau exactly what you're doing at this time right? orang tua kita gak lo? orang tua kita kok nanya ma, Maret 6, eh 1960 lo ngapain? we know what we can what we're doing exactly at what time itu gila i mean that's insane iya everything is karena dokumentasinya ada it's so clear and these things make it make it so weird aneh gimana ya good gue paham gue paham gue paham eksistensi lo ini keberadaan diri lo ini itu sebenernya apa iya itu dia iya keberadaan gue manusia badan gue Andovida Lopez ini apa karena the whole time stream ini terdokumentasi satu-satu dengan sangat clear dengan sangat clear dan apa yang berubah apa yang ini semua berubah dengan cepat cepat oh sekarang cepat dulu dulu lo upload video iya apa namanya kualitas 360p udah yang terbaik sekarang 4k udah yang juga ada sekarang gue upload 360p pada ini pada marah-marah lu gak HD lah jaman lo dulu kagak ada HD bener-bener bener-bener menarik sih itu maksud gue eksistensi ya tadi penulis lah tapi emang bener kita terganggu sama eksistensi diri kita karena meaning kita sebagai manusia itu sekarang banyak disematkan oleh dalam IG kita isinya apa orang menilai diri kita siapa brand apa yang terlekat pada diri kita sepatu lo apa jam lo apa we have no free will anymore gitu kayak kita tidak menjadi kita kita adalah harapan dari audiens kita apa segala macam itu kadang ngebuat orang kayak gue ini siapa sih dan itu kontribut ke depression lo kontribut ke the pencarian meaning hidup lo iya gak sih iya kan iya iya you're right dan gak ada yang penting anymore men gak ada yang penting lu tuh gak penting buat orang gua tuh gak penting buat orang orang tuh penting buat diri mereka sendiri iya iya semuanya semuanya gua nonton bioskop bumblebee ada anak kecil sebelah gua ibu-ibu udah tau filmnya 13 plus bawa bayi kan maksud gua iya iya kayak why kenapa kenapa gitu maksud gua emang lu sepenting itu ya untuk mengorbankan kepentingan orang banyak demi diri lo dan anak lo bisa masuk kesana sementara dia nangis lah apa segala macem nah gak peduli juga gitu iya tapi ini ke reflect dalam gimana ya maksud gua inilah kenapa gua jarang keluar rumah ya karena kadang apa ya ini gua gak mau terlihat kayak gimana-gimana mungkin lo ngalamin juga ya kayak gua kemaren ke mall oke ke apa ke Senain City oke gua turun dari mobil gua masuk di depan botega tuh ada cewek tiba-tiba gini ke gue gitu ngambil HP gitu mas Radit ngelawak dong ngelawak dong ngerekam buat instagramnya dia sementara gua kan kayak lagi jalan muka gua kan gitu segede-gede-gede-gede terus maksud gua gimana ya itu ngebuat gua ngerasa apa ya kayak kayak apa ya gua harus melayani ekspetasi si si doi si dia tapi lu tau gak kalo itu menurut gua ganggu sangat ganggu sih kalo itu gua tapi kita bisa ngomong apa kita gak usah ngomong apa-apaan kalo gitu-gitu ntar kalo pas dikinin gua marah terus ini apa sih apa sih masuk sama metura ngerti gak jadi kita tadi Tia Dika marah-marah ngerti ngerti itu nolong banget sih kalo ada orang kayak gitu ke lu jenisnya itu problem orang Indonesia ya mereka lupa memanusiakan manusia ya kadang-kadang iya gak sih tolong itu di post di coach editor gue tau capek sekarang tapi Indonesia tuh banget kita lupa memanusiakan manusia udah gua gua manusia juga iya iya itu is the code tukar suju 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 iya 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 that's right that's right dan itulah kenapa gua stand up karena karena gua bisa bebas di atas panggung bawa mikrofon terus gua ngomongin semua keresahan gua termasuknya tadi ya itu yang tadi barusan itu lagi gua tulis gua lagi mau bawain itu soal orang tuh lupa ban boundaries mereka lupa ada ban boundaries yaa lu lagi youtuber kayak lu tau, kita taruh ya ban boundaries anyway ini pebicaraan yang menyenangkan oh men itu udah berapa jam? seru banget ya gua minta maaf pada kalian berdua men itu berapa jam 1,5? yang bener iyaa wow, man ini adalah obrol-obrol terlama ya man, thank you jujur, ini seru seru banget seru banget seru banget ini untuk orang-orang. it's nice to be open iya nice to be open jadi kalo lu belum baca bukunya kalo ada gua tuh sangat-sangat-sangat spoiler tapi lu dengan ngomong ke orang-orang bahwa ada lu sebagai ini spoiler dong orang-orang tau gue mas Herdy tapi mereka benar-benar gak tau bagaimana dia datang dari itu ngerti gak? itu salah satu hal yang makanya yang membaca buku sama eh yang belum nonton yang membaca bukunya pasti gak tau jadi Andovido Lopez ini kayak Infinity Gauntlet di The Avengers ya iya dong kan keberadaan lu yang membuat semua ceritanya jadi penting kan iiii gua gak ngapapa silahkan nonton Bebobody nonton Yoist band juga kenapa? kan gue jadi main Yoist band oh main Yoist band oh iya? jadi apa? ada-ada juga gak boleh kasih tau juga sama juga ya Allah jadi karakter lu itu tipe-tipe yang orang gak boleh tau iya 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 yaudah thank you semuanya ya thank you semuanya thank you so much terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue